Astaga! Tiba-tiba, kepingan salju menyerang lagi. Kekuatan tak terlihat menyapu langit dan menyelimuti Qin Fei Yang. Apa menurutmu aku ini anak domba yang menunggu untuk disembeli? Qin Fei Yang mendengus dingin. Tapi saat dia hendak melakukan serangan balik, sebuah kristal hitam terbang keluar dari tubuhnya. Kristal ajaib. Ekspresi Qin Fei Yang membeku. Setelah kristal ajaib muncul, kekuatan besar mundur dengan kristal ajaib. Mengapa dia merebut kristal ajaib itu? Qin Fei Yang terkejut. Kristal ajaib itu ada bersama Ren Du Xing. Pada akhirnya, ketika Ren Du Xing terbunuh, benda itu jatuh ke tangannya. Leluhur iblis meraih kristal iblis dan langsung menghapus kontrak darah di dalamnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, Kamu masih belum tahu, kan? Pemilik asli kristal iblis ini sebenarnya adalah aku. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Kristal ajaib digunakan oleh leluhur untuk menyegel Mutian Yang. Bukankah itu milik Nenek Mo Yang? Selain itu, Qin Tua juga mengatakan bahwa kristal ajaib itu milik leluhur. Saat itu, saya dibunuh oleh Qin Batian, Mutian Yang, dan Qin Batian. Kristal ajaib jatuh ke tangan Qin Batian. Kemudian, Qin Batian menggunakan kristal ajaib untuk menyegel sisa jiwa Mutian Yang. Sedemikian rupa sehingga generasi selanjutnya mengira bahwa kristal ajaib itu adalah benda suci Qin Batian. Sungguh lelucon. Leluhur iblis mencibir. Jadi begitu. Qin Fei Yang bergumam. Leluhur iblis berkata, selain itu, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kristal ajaib adalah artefak dewa di atas tingkat tertinggi. Apa? Di atas tingkat tertinggi? Qin Fei Yang terkejut. Dia secara alami mengetahui kekuatan kristal ajaib. Menurut penilaiannya, itu paling banyak merupakan artefak dewa kelas menengah. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan artefak dewa bermutu tinggi. Bagaimana itu bisa melampaui artefak ilahi tingkat tertinggi? Aku tahu sulit bagimu untuk mempercayainya sekarang. Tapi ketika kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri nanti, aku jamin kamu akan terkejut. Leluhur iblis mencibir dan menoleh untuk melihat kepingan salju. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih. Snowflake berkata, saya harap Tuhan ini dapat melihat pertempuran seru selanjutnya. Tentu saja. Leluhur iblis sangat percaya diri. Jantung Qin Fei Yang berdetak kencang. Dari nada suara Snowflake, sepertinya dia tidak bermaksud ikut campur. Jika itu masalahnya, hasil dari pertempuran ini pasti ada di pihaknya. Desir. Seperti yang diharapkan. Mendengar kata-kata leluhur Finn, kepingan salju langsung memasuki gelabela leluhur Finn dan menghilang. Sangat bagus. Gumam Qin Fei Yang. Molong memandang leluhur iblis dan bertanya, Tuanku, apakah Anda akan menghidupkan kembali ayah? Ayahmu. Leluhur iblis menghela nafas dalam-dalam dan berkata, saya tidak bisa menghidupkannya kembali. Mengapa? Milik iblis adalah miliknya. Jika kamu ingin menghidupkannya kembali, kamu membutuhkan setidaknya jiwa dewa. Tapi saat itu, dalam proses bertarung dengan Qin Batian dan Mutian Yang, jiwanya berubah menjadi abu. Bahkan tidak ada setitikpun sisa jiwa yang tersisa. Kata leluhur iblis. Wajah dewa naga iblis menegang. Dengan kata lain, ayah sudah benar-benar mati dan tidak bisa dihidupkan kembali. Iya. Leluhur iblis mengangguk. Naga iblis menutup matanya karena kesakitan. Dua tetes air mata jatuh dari sudut matanya. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan menatap Qin Fei Yang. Dia meraung, Qin Fei Yang, darah ganti darah. Hari ini, kamu harus mati. Aku akan menunggu. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Tenang. Meskipun ayahmu tidak dapat dihidupkan kembali, aku akan menggunakan metode lain untuk membiarkannya ada di dunia ini. Kata leluhur iblis. Metode apa? Semangat naga iblis bangkit. Qin Fei Yang juga memandang leluhur iblis dengan curiga. Sekering. Leluhur iblis mengucapkan kata demi kata. Matanya bersinar. Segera setelah. Dengan lambayan tangannya, hati, cakar, mata naga iblis, dan sebagainya semuanya menghilang ke dalam tubuh naga iblis. Mengaum. Naga iblis tiba-tiba meraung ke arah langit, seolah kesakitan. Di sekujur tubuhnya, kabut hitam melonjak. Kekuatan aneh mulai merasuki area tersebut. Kekuatan ini dapat merampas vitalitas dan kekuatan hidup makhluk hidup. Saat Qin Fei Yang merasakan kekuatan aneh ini, ingatan yang telah tersegel di benaknya mulai muncul ke permukaan. Gletser naga hitam. Pulau setan. Pegunungan naga iblis. Dari tiga tempat inilah dia mendapatkan monster-monster ini. Dia ingat bahwa pada saat itu, semua iblis ini memiliki kemampuan untuk merampas vitalitas makhluk hidup. Misalnya, Yan Wei hampir mati di gletser naga hitam. Dan sekarang, leluhur iblis telah menyatukan iblis-iblis ini dengan tubuh naga iblis. Naga iblis itu kemungkinan besar akan mendapatkan warisan ayahnya. Pada saat itu, kekuatan naga iblis pasti akan meroket. Ayah, anak ini pasti akan membalaskan dendamu. Berikan aku kekuatanmu. Naga iblis meraung. Saat berikutnya, aura iblisnya tiba-tiba melonjak. Terobosan. Murid Qin Fei Yang mengerut. Dengan suara keras, segel naga ilahi muncul entah dari mana dan langsung berubah menjadi gunung yang mengjulang tinggi. Dengan aura dewa yang mengerikan, ia menyerang naga iblis. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Leluhur iblis mengambil langkah maju dan berdiri di depan naga iblis. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan segel persegi hitam muncul. Segel persegi itu sebesar gunung, dan bagian bawahnya diukir dengan pola naga iblis. Kabut iblis yang mengepul menutupi langit dan bumi. Segel naga iblis, pergi. Leluhur iblis menunjuk ke udara, dan segel kotak hitam menembus langit dan bertabrakan dengan segel naga ilahi. Dengan suara keras, kedua segel persegi itu meledak di udara pada saat yang bersamaan. Aura destruktif melonjak ke segala arah. Kekosongan itu runtuh, dan bumi tenggelam. Itu seperti pemandangan akhir dunia, mengejutkan dunia. Teknik ilahi yang sempurna. Wajah kinve yang merosot. Tidak. Segel naga iblis ini bukanlah teknik ilahi yang sempurna, melainkan teknik tingkat tinggi. Karena budidaya leluhur iblis lebih kuat dari miliknya. Leluhur iblis adalah dewa perang tingkat rendah. Saat ini, dia tidak mengaktifkan teknik Soaring Dragon dan hanya seorang dewa perang pemula. Teknik naga ilahi yang sempurna sungguh luar biasa. Leluhur iblis tersenyum. Tangannya membentuk segel. Mengaum. Diiringi dengan auman naga, naga iblis raksasa membubung ke langit dan meraum. Gelombang-gelombang suara yang menakutkan mengalir menuju kinve yang seperti air pasang. Ini adalah raungan naga ilahi. Kinve yang terkejut. Tidak. Itu adalah raungan naga iblis. Kata leluhur iblis. Auman naga iblis. Kinve yang bergumam. Sambil berpikir, naga dewa ungu emas muncul, dan aumannya mengguncang langit. Ini adalah raungan naga ilahi. Dua gelombang-gelombang suara bertabrakan dan memusnahkan langit. Itu seri lagi. Menarik. Gaya ketiga, penguasa segala iblis. Teriak leluhur iblis. Saat suaranya turun, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Gelombang aura iblis melesat ke langit. Ledakan. Saat berikutnya. Patung dewa besar muncul di dunia. Patung itu berwarna hitam pekat dengan kabut setan yang bergulung. Ia memegang pagoda batu di tangannya dan menginjak naga iblis. Seolah-olah iblis yang tiada tarannya telah turun. Langit dan bumi bergetar. Penguasa segala iblis. Kinve yang terkejut. Gaya ini sebenarnya sama dengan gaya ketiga teknik naga ilahi. Tunjukkan kepadaku penguasa segala iblismu. Kata leluhur iblis. Baiklah. Dengan pemikiran Kinve yang, patung kaisar muncul. Menginjak naga dewa ungu emas dan memegang pedang patah. Aura kaisar mengguncang langit dan bumi. Ledakan. Kedua patung itu menerobos awan dan saling bertarung. Sebidang tanah ini langsung tenggelam oleh aura iblis dan kaisar yang menakutkan. Retakan. Pada akhirnya. Kedua patung itu, diiringi dengan suara yang keras, hancur pada saat yang bersamaan di dalam kehampaan. Leluhur iblis memandangi patung kaisar yang runtuh dan bergumam, sungguh nostalgia. Sebenarnya ada sedikit senyuman di wajah dinginnya. Kinve yang mengerutkan kening. Mengapa ada senyuman di wajah leluhur iblis? Ketika kedua patung itu benar-benar menghilang, leluhur iblis masih tidak menarik kembali pandangannya. Dia melihat ke langit dan sepertinya tenggelam dalam ingatannya. Saya ingin tahu apakah Anda sudah memikirkan sebuah pertanyaan saat ini. Pertanyaan apa? Kinve yang mengerutkan kening. Mengapa teknik naga iblisku, teknik naga ilahi nenek moyangmu, dan teknik phoenix api nenek moyang keluarga lu begitu mirip? Kata leluhur iblis. Kinve yang tercengang. Leluhur iblis terdiam untuk waktu yang lama dan menghela nafas pelan. Karena kami bertiga dulunya adalah teman baik. Tidak, harus dikatakan bahwa kami sedekat saudara. Sedekat saudara. Kinve yang tercengang. Itu benar. Kinbatian, Lu Zheng Yang, dan aku. Pada saat itu, kami bertiga adalah orang-orang jenius yang berbakat dan tiada taraf. Meskipun kami berasal dari tempat yang berbeda, kami berpikiran sama. Kami berkultivasi bersama dan menciptakan teknik dewa bersama. Teknik naga ilahi, teknik phoenix api, dan teknik naga iblis adalah hasil kerja keras kami. Kata leluhur iblis. Sebenarnya ada hal seperti itu. Kinve yang sangat tidak percaya. Lagipula, kita semua memiliki keinginan yang sama. Keinginannya adalah untuk menggulingkan kekaisaran Tianyang dan membangun tatanan damai. Kata leluhur iblis. Kinve yang tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa iblis menakutkan di depannya ini sebenarnya adalah teman leluhurnya. Apakah kamu yakin kamu tidak berbohong padaku? Kinve yang bertanya. Apakah aku perlu berbohong kepadamu tentang hal semacam ini? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan bertanya padamu Tianyang. Karena pada saat itu, kekaisaran Tianyang masih menguasai benua ini. Kinba Tian, Lu Zheng Yang, dan saya masih menjadi subyek kekaisaran Tianyang. Kata leluhur iblis. Hal-hal ini terlalu tidak terduga. Kinve yang merasa sulit mencernanya untuk sementara waktu. Keduanya memiliki cita-cita yang sangat berbeda. Bagaimana mereka bisa menjadi teman? Karena kamu dan leluhurku ingin menggulingkan kekaisaran Tianyang dan membangun tatanan damai, mengapa kamu menjadi musuh? Kinve yang bertanya. Ini sangat sederhana. Ide dan cita-cita kami berbeda. Yang saya inginkan adalah dunia damai yang dapat saya kendalikan. Kata leluhur iblis. Dunia damai yang bisa kamu kendalikan. Kinve yang mengerutkan kening dan berkata dengan heran, Mungkinkah pada saat itu, kamu ingin menggunakan teknik jiwa darah untuk mengendalikan orang-orang di seluruh benua? Itu benar. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dunia yang benar-benar bebas dari pembantaian dan perselisihan. Tapi Kinbatian dan Luzeng yang menginginkan dunia yang bebas dan damai. Mereka ingin masyarakat dunia mempunyai kebebasan. Katakan padaku, Bukankah ini permainan anak-anak? Setiap orang punya ambisi dan keinginan. Kalau tidak dikendalikan, bagaimana bisa ada perdamaian? Karena tidak ada perdamaian, apa gunanya menggulingkan kekaisaran Tianyang? Kata leluhur iblis dengan marah. Jika saya harus memilih, saya akan mendukung leluhur saya dan yang lainnya. Karena di dunia ini, tidak ada seorang pun yang berhak merampas kebebasan orang lain. Jika semua orang dikendalikan olehmu, apa perbedaan antara setiap orang dan boneka? Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, Jadi, kamu juga naif. Lihatlah kekaisaran Kin besar saat ini. Apakah ini benar-benar damai? Dari pejabat sipil dan militer hingga masyarakat umum, siapa di antara mereka yang tidak menggunakan kekuatannya untuk menindas yang lemah? Menurutku, tidak ada bedanya dengan kekaisaran Tianyang. Teriak leluhur iblis. Kamu benar. Kekaisaran Kin besar tidak benar-benar damai. Tetapi ini adalah hukum dunia. Di mana ada orang, di situ ada perselisihan. Kata Kinfei yang. 1842. Peraturan yang konyol. Jika mereka mau mendengarkan saya saat itu, benua ini sudah lama damai. Yang lebih konyol lagi adalah Kinbatian benar-benar membantu mutian yang berurusan denganku. Leluhur iblis mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi kebencian. Kinfei yang mengerutkan kening dan bertanya, Nenek moyang keluarga lu tidak berpartisipasi dalam perang saat itu. Dia tidak melakukannya. Karena Lu Zhengyang benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padaku, jadi dia memilih untuk tidak membantu kedua pihak. Tapi dia benar-benar idiot. Persahabatan apa, persaudaraan apa, itu hanya akan menjadi beban. Leluhur iblis mengejek. Diam. Dia tidak bisa melakukan apapun padamu karena dia menyayangimu sebagai teman. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan untuk mengatakan hal seperti itu tentang dia? Kinfei yang meraung. Dia benar-benar tidak tahan dengan kalimat ini. Meski sedikit berlebihan, apa yang kukatakan juga benar. Dia hanya idiot. Adapun leluhurmu, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku pada awalnya. Kata leluhur iblis. Kinfei yang berkata dengan jijik, Saya benar-benar merasa kasihan pada leluhur saya dan Lu Zhengyang. Mereka benar-benar mengakui saudara yang tidak berperasaan seperti Anda. Kejam. Haha. Kalau begitu izinkan aku memberitahumu, apa sebenarnya yang tidak berperasaan itu? Mu Tianyang awalnya berniat menyingkirkanku. Karena menurutnya ambisi saya lebih besar dari Kinbatian dan Lu Zhengyang. Tentu saja ancaman terhadapnya juga lebih besar. Dahulu kala, dia secara pribadi mencari Kinbatian dan Lu Zhengyang, mengatakan bahwa saya sudah gila dan menyarankan mereka untuk bergabung untuk menyingkirkan saya. Namun, Kinbatian dan Lu Zhengyang selalu menolaknya dan berulang kali menyarankan saya untuk berhenti. Mungkin di mata mereka, aku benar-benar saudara baik mereka. Leluhur iblis tertawa. Itu bukan suatu kemungkinan, itu fakta. Kinfei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Jika saat itu leluhurnya dan Lu Zhengyang tidak memperlakukan leluhur iblis sebagai saudara, bagaimana mereka bisa membiarkan leluhur iblis melakukan apapun yang dia inginkan? Ya. Namun, semua yang telah kulakukan adalah demi benua ini, demi perdamaian. Bagaimana mungkin aku bisa berhenti? Karena itu cita-cita, maka harus dilaksanakan sampai akhir. Setelah itu, kami bertiga berselisih total. Saya memasuki Laut Reinkarnasi dan datang ke Pulau Naga Iblis. Saya mulai memupuk kekuatan saya sendiri. Saat itu, ada banyak ahli di Kekaisaran Tianyang. Pada akhirnya, sepersepuluh dari mereka menjadi tawananku. Tentu saja, ada juga yang dengan tulus mengikutiku. Kekuatan saya semakin besar dan semakin besar, dan saya menjadi semakin tidak terkendali. Banyak ahli Kerajaan Matahari Surgawi yang mati di tanganku. Pada saat itu, saya merasa dunia perdamaian ideal saya semakin dekat. Namun, meskipun kekuatanku bertambah, dari awal hingga akhir, aku tidak pernah bertindak melawan Kin Batian dan Lu Zheng Yang. Karena saat itu, aku juga peduli pada mereka. Tapi suatu hari, Kin Batian benar-benar mendengarkan doronganmu Tianyang dan bergabung untuk menangani saya. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Sekarang, ceritakan lagi padaku. Siapa yang tidak berperasaan di sini? Leluhur iblis meraung dengan marah. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan, dan matanya dipenuhi kebencian. Kin Fe Yang terdiam. Dia tidak pernah menyangka akan ada dendam antara leluhurnya dan leluhur iblis. Setelah beberapa saat, Kin Fe Yang berkata, saya yakin jika Anda tidak berlebihan, leluhur saya tidak akan pernah bertindak melawan Anda. Iya. Saya akui bahwa saya bertindak berlebihan pada saat itu. Saya hampir menimbulkan banyak penderitaan. Tapi apa hubungannya dengan dia? Tidak bisakah dia menjadi seperti Lu Zheng Yang dan tetap netral? Mengapa dia membantu mu Tianyang? Kami sedekat saudara, dia membantu mu Tianyang membunuhku. Apa maksudnya? Saat itu, saya menyadari bahwa apa yang disebut persaudaraan, yang disebut persahabatan, hanyalah omong kosong. Saya sangat kecewa padanya. Tetapi saya harus mengakui bahwa Kin Batian sangat kuat. Pada akhirnya, dia tidak hanya menekan saya, tetapi dia juga menyegel tubuh dewa saya. Namun, dia tetap berbelas kasihan seperti biasanya. Mu Tianyang memberitahumu bahwa kepingan salju melarikan diri dengan jejak sisa jiwaku. Namun nyatanya, Kin Batianlah yang dengan sengaja melepaskan sisa jiwaku. Kata leluhur iblis. Jika itu masalahnya, kamu harus berterima kasih kepada leluhurku daripada menyalahkan dia. Kata Kin Fe Yang. Kin Batian mungkin melakukan hal yang sama. Dia mungkin ingin aku berterima kasih padanya, tapi bagaimana mungkin? Jika bukan karena dia, apakah aku akan jatuh ke titik ini? Aku hanya membencinya. Jadi, aku bersumpah akan menghancurkan kekaisaran Kin Besar yang dia bangun sendirian dan menghancurkan keturunannya di kekaisaran Kin Besar. Aku akan membuat garis keturunan Kin menghilang dari dunia ini. Leluhur iblis meraung, rambutnya berkibar karena marah. Kebencian di hatinya tidak bisa lagi diselesaikan. Nenek moyangku menyerangmu. Wajar jika kamu membenci kami, tapi bagaimana dengan keluarga lu? Lu Zheng Yang selalu netral. Mengapa kamu masih ingin menghancurkan keluarga lu sekarang? Kin Fe Yang juga sangat marah. Inilah sebabnya dia sangat bodoh. Apakah dia mengira dengan tetap netral? Aku tidak akan membencinya. Salah. Apakah kamu tahu di mana dia berada ketika Kin Batian dan Mutian yang datang untuk membunuhku? Dia sedang menonton tidak jauh. Saya meminta bantuannya dalam keputusasaan, berharap dia akan membantu saya karena persaudaraan kita. Namun, dia menutup mata dan tidak membantu. Bagaimana mungkin aku tidak membencinya? Leluhur iblis meraung. Di satu sisi adalah leluhurku, dan di sisi lain adalah kamu. Apa yang bisa dia bantu? Dia hanya bisa memilih untuk tetap diam. Apakah kamu tidak mengerti ini? Kin Fe Yang berkata dengan marah. Jadi bagaimana jika aku mengerti? Bisakah itu menghapus fakta bahwa dia mengkhianatiku? Leluhur iblis meraung. Aura iblis yang menakutkan muncul dan menerkam ke arah Kin Fe Yang. Dia tidak mengkhianatimu, dia juga tidak mengkhianati siapapun di dunia ini. Kau lah yang terlalu egois. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri dan tidak pernah memikirkan keadaan orang lain. Kin Fe Yang meraung. Mengaktifkan Soaring Dragon Art, budidayanya langsung naik ke level Dewa Perang tingkat rendah. Mengikuti dengan cermat. Aura ilahi meluncur seperti arus deras, menderu di langit dan bertabrakan dengan aura iblis leluhur iblis. Gemuruh yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar di tempat ini. Iya. Mereka lah yang memaksa saya menjadi seperti sekarang ini. Jadi, tentu saja aku harus berterima kasih pada mereka. Leluhur iblis tertawa. Ekspresinya menjadi sangat ganas, dan aura iblisnya melonjak dengan ganas. Kamu sudah tidak bisa disembuhkan. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya. Aura dewa yang bergulir itu tidak kalah dengan aura iblis leluhur iblis. Kekosongan dalam radius ratusan ribu mil telah hancur. Bumi bergetar hebat. Gunung dan sungai terus pecah dan berubah menjadi debu. Tak tersembuhkan. Salah. Orang yang benar-benar tidak dapat disembuhkan adalah leluhurmu. Tahukah kamu mengapa dia masih ingin memasuki situs dewa lagi? Kata leluhur iblis. Kamu tahu. Kin Fe Yang terkejut. Tentu saja saya tahu. Dia pergi mencari Lu Zheng Yang. Kata leluhur iblis. Temukan Lu Zheng Yang. Kin Fe Yang mengerutkan kening. Itu benar. Saat itu, Kin Batian dan Mutian Yang bergabung untuk menekan saya. Lu Zheng Yang sepertinya bosan dengan semua ini. Setelah meninggalkan warisan di keluarga Lu, dia menghilang tanpa jejak. Kemudian, ketika situs dewa dibuka, dia berbaur dengan kerumunan dan diam-diam memasuki situs dewa. Dia tidak pernah kembali. Setelah Kin Batian mendirikan kekaisaran Kin Besar, dia mengetahui masalah ini dan memimpin bawahannya ke situs dewa lagi. Sejak itu, Kin Batian tidak pernah kembali. Katakanlah, jika leluhurmu tidak pergi ke situs dewa lagi, apakah dia akan mati? Sekarang kamu tahu siapa orang yang tidak bisa disembuhkan itu, bukan? Leluhur iblis tertawa. Jadi begitu. Kin Fe Yang bergumam. Nenek Mo Yang memasuki situs dewa lagi untuk menemukan Lu Zheng Yang. Namun, kali ini, dia tidak hanya tidak menemukan Lu Zheng Yang, tetapi dia juga menghilang. Kin Fe Yang menarik napas dalam-dalam, menatap leluhur iblis, dan berkata, saya masih percaya bahwa leluhur saya belum mati. Berhenti bermimpi. Di tempat seperti situs dewa, apalagi Kin Batian, bahkan jika kita semua masuk, kita hanya akan mati. Leluhur iblis mencibir. Tidak. Kamu harusnya tahu bahwa ada tempat lain selain situs dewa tingkat ketiga. Kata Kin Fe Yang. Tempat apa? Leluhur iblis mengangkat alisnya. Dunia kuno. Kata Kin Fe Yang. Dunia kuno. Leluhur iblis menunduk dan merenung. Kemarahannya perlahan meredah. Setelah beberapa saat, leluhur iblis menatap Kin Fe Yang dan berkata, sebenarnya, saya sudah lama mengetahui keberadaan dunia kuno. Dahulu kala. Kin Fe Yang terkejut. Iya. Saat leluhurmu memasuki situs dewa lagi, dia masuk dari sini. Sebelum dia masuk, dia menemukan sisa jiwaku dan menyuruhku pergi ke situs dewa tingkat ketiga. Dia juga menyebutkan dunia kuno. Kata leluhur iblis. Jadi, leluhurku datang mencarimu. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Lagi pula, pintu masuk kedua ke situs dewa itu ada di laut mati. Kata Kin Fe Yang. Leluhur iblis terkejut, kamu telah menemukan altar. Kin Fe Yang mengangguk. Terus. Dengan penjaga situs dewa, apakah kamu berani masuk? Leluhur iblis mencibir. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dan saya yakin ada berita yang lebih penting bagi Anda. Kata Kin Fe Yang. Berita apa? Leluhur iblis bertanya. Kin Fe Yang berkata, ketika saya berada di alam kuno, saya mendengar berita tentang leluhur saya. Apa? Tubuh leluhur iblis bergetar. Kin Batian belum mati. Bagaimana mungkin? Tidak. Jika Kin Batian tidak mati, mengingat karakter Kin Fe Yang, dia pasti akan membawanya kembali. Kamu terlalu naif. Kamu menggunakan metode tercelah untuk mengalihkan perhatianku. Leluhur iblis mencibir. Kin Fe Yang berkata, itu benar. Tahukah kamu mengapa aku melangkah ke alam dewa palsu begitu cepat? Leluhur iblis memiliki sedikit keraguan di matanya. Dia sangat ingin tahu jawaban dari pertanyaan ini. Ada sesuatu yang disebut batu jiwa di dunia kuno. Batu itu memiliki efek memadatkan kesadaran ilahi. Dan satu batu jiwa dapat memadatkan seratus helai kesadaran ilahi. Kata Kin Fe Yang. Apa? Sebenarnya ada hal seperti itu. Leluhur iblis terkejut. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang dunia kuno dan hanya melihat tiga orang di dunia kuno, budidaya mereka bisa dikatakan mengejutkan. Salah satunya masih muda. Jangan bicara tentang budidaya dua lainnya. Yang satu adalah dewa perang tingkat rendah, dan yang lainnya adalah dewa perang tingkat tinggi. Batu jiwaku diberikan kepadaku oleh mereka. Kata Kin Fe Yang. Dewa perang tingkat tinggi. Mata leluhur iblis bergetar. Seribu delapan ratus empat puluh tiga. Dia hanya bertemu tiga orang, dan yang satu adalah dewa perang tingkat kecil dan yang lainnya adalah dewa perang tingkat besar. Jika dia melihat seluruh dunia kuno, ada berapa banyak ahli. Jika Kin Fe Yang tidak berbohong padanya, maka dunia kuno ini pasti merupakan benua baru yang belum pernah terdengar sebelumnya. Leluhur iblis berkata, mengapa mereka memberimu batu jiwa? Itulah poin utamanya. Mereka memberitahuku bahwa nenek moyang itu baik kepada mereka. Kata Kin Fe Yang. Kin batian baik pada mereka. Leluhur iblis bergumam. Ada pesan yang sangat penting dalam hal ini. Kin batian baik kepada mereka, jadi kin batian pasti muncul di dunia kuno. Sayangnya, saya tidak mengetahui keberadaan leluhur, tapi saya yakin dia masih hidup. Dan kekuatannya jauh melebihi kekuatanmu dan milikku. Kata Kin Fe Yang. Jangan bandingkan aku denganmu. Jika tubuh dewaku tidak disegel oleh kin batian, kamu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatanku saat ini. Kata leluhur iblis dengan marah. Kebencian di hatinya bangkit kembali. Kin Fe Yang berkata, mengatakan ini tidak akan mengubah fakta bahwa kekuatan kita setara. Setara. Apa kamu yakin? Apakah kin batian masih hidup atau tidak? Kamu dan kin besar ditakdirkan untuk dihancurkan hari ini. Leluhur iblis terkekeh. Tanpa gerakan apapun, segel naga iblis muncul. Ini. Mata Kin Fe Yang membelalak. Tanpa membentuk segel, segel naga iblis muncul. Mungkinkah seni rahasia naga iblis bukanlah seni dewa tingkat tinggi, melainkan seni dewa yang sempurna? Sekarang, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Leluhur iblis melambaikan tangannya, dan segel naga iblis mengguncang langit dan menyerang Kin Fe Yang dengan agresif. Kin Fe Yang buru-buru mengeluarkan segel naga ilahi dan menyerang. Ledakan. Saat kedua segel ilahi bertemu, segel naga ilahi langsung hancur. Itu hancur total. Setelah itu, segel naga iblis meledak ke tubuh Kin Fe Yang. Bang. Kin Fe Yang terlempar ke tanah di bawah. Tubuhnya dipenuhi luka dan lebam, berlumuran darah. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan ini menjadi sangat menakutkan. Kin Fe Yang bergegas keluar dari tanah dan berdiri di kehampaan. Dia memandang leluhur iblis dengan kaget. Dia awalnya menduga bahwa tingkatan sebenarnya dari seni naga iblis mungkin adalah seni ilahi yang sempurna. Namun, pada saat ini, kekuatan yang ditampilkan oleh segel naga iblis telah melampaui formula dewa yang sempurna. Karena dia telah mengaktifkan seni naga melonjak, tingkat budidayanya sama dengan leluhur iblis. Jika seni naga iblis benar-benar merupakan seni ilahi yang sempurna, maka segel naga ilahi pasti mampu menolaknya. Namun, sebelum ini, apa yang ditampilkan adalah kekuatan yang menghancurkan. Bukankah ini berarti seni naga iblis lebih kuat daripada seni naga ilahi? Meskipun tubuh ketuhananku tersegel, aku telah memadatkan jiwa ketuhanan yang utuh. Itulah kenapa aku mempelajari seni naga iblis selama bertahun-tahun. Seni naga iblis saat ini tidak hanya melampaui seni dewa tingkat tinggi, tapi juga melampaui seni dewa tingkat sempurna. Haha! Sekarang, apakah menurutmu kekuatan kita masih setara? Leluhur iblis tertawa bangga. Ini benar-benar melampaui formula dewa yang sempurna. Mata Kinfei yang suram. Kekuatan leluhur iblis sungguh di luar imajinasi. Saat pertama kali aku bertengkar denganmu, aku hanya mempermainkanmu. Jangan menganggapnya terlalu serius. Leluhur iblis mencibir dan menoleh ke arah naga iblis. Pada saat ini, aura naga iblis telah melonjak hingga mencapai batas kemampuan dewa perang pemula. Gemuruh! Tiba-tiba, suara keras yang tumpul meledak dari tubuhnya, dan auranya melonjak sekali lagi. Itu sebenarnya adalah dewa perang pemula. Lumayan, sudah menyatu sempurna. Leluhur iblis menganggup, menoleh ke arah Kinfei yang, dan mencibir, kalahkan naga iblis dulu, jika tidak, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Setelah mengatakan itu, leluhur iblis mundur selangkah, menyelangkan tangan, dan wajahnya penuh keceriaan. Ledakan. Hampir di saat yang sama ketika leluhur iblis mundur, aura menakutkan keluar dari tubuh naga iblis. Aura ini seperti air pasang, tenggelam ke segala arah. Kidan darah di tubuh Kinfei yang tiba-tiba mulai mengalir tak terkendali. Ini adalah kemampuan ayah. Menjarah aura dan vitalitas. Haha, kaisar ini menyukainya. Naga iblis tertawa terbahak-bahak, menatap Kinfei yang, dan meraung, kaisar ini telah menyatu sempurna dengan kemampuan ayah, waktu kematianmu telah tiba. Tubuhnya mengembang karena angin. Dalam sekejap, tubuh naga iblis sudah tingginya lebih dari 10 ribu kaki, dan aura iblisnya sangat mengerikan. Desir. Segera setelah. Naga iblis langsung muncul di atas kepala Kinfei yang. Ekor naga tebal itu menghancurkan sebagian besar langit dan menamparkan kepala Kinfei yang. Namun, tapi Kinfei yang tidak memperhatikannya sama sekali. Dia memandang leluhur fin dan berkata, apakah kamu tidak terlalu percaya diri? Di masa lalu, dia memang sangat takut dengan kemampuan naga iblis. Misalnya, di gletser naga hitam dan pulau setan, jika bukan karena kastil dan changsue, dia akan tersedot hingga kering. Tapi hari ini berbeda dari masa lalu. Sekarang kekuatannya tidak lagi lebih lemah dari naga iblis, kemampuan menjarah ki dan darah tidak lagi menjadi ancaman baginya. Kita lihat saja. Kata leluhur iblis. Kinfei yang menatap naga iblis dan berkata tanpa ekspresi, aku tidak tertarik bermain denganmu saat ini, jadi tolong enyahlah sedikit. Arogan. Naga iblis sangat marah. Kesenjangan antara kau dan aku tidak bisa diimbangi hanya dengan beberapa benda iblis seperti hati naga iblis. Kinfei yang mengangkat lengannya dan langsung meraih ekor naga itu. Kelima jarinya seperti kait besi, dengan mudah menghancurkan sisik naga dan tenggelam ke dalam daging. Apa? Naga iblis terkejut. Bagaimana kekuatan tubuh ini bisa begitu kuat? Setelah diliputi oleh kesengsaraan surgawi, aku bahkan bisa menghancurkan artefak ilahi, apalagi tubuh daging dan darahmu. Kinfei yang melambai dengan ganas. Naga iblis melolong dan menghantam tanah di bawahnya seperti meteor. Tidak buruk, tidak buruk. Leluhur iblis bertepuk tangan dan tertawa. Buat perubahan Anda. Kinfei yang memandang leluhur iblis dengan tatapan agresif. Adapun naga iblis, dia tidak peduli tentang hal itu. Leluhur iblis berkata, seperti yang saya katakan, hanya setelah mengalahkan naga iblis barulah Anda memenuhi syarat untuk saya bergerak. Kinfei yang berkata, naga iblis sudah. Kinfei yang. Namun, sebelum Kinfei yang selesai berbicara, auman naga iblis datang dari bawah. Kinfei yang mengangkat alisnya dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat naga iblis bergegas keluar dari tanah dengan agresif. Sisik naga yang hancur dan luka sebelumnya telah sembuh. Bagaimana ini mungkin? Gumam Kinfei yang. Kemampuan naga iblis tidak sesederhana hanya menjarah darah. Ia dapat mengubah darah yang dijarahnya menjadi energi kehidupan untuk memperbaiki lukanya sendiri. Dengan kata lain. Tidak peduli seberapa serius lukanya, selama masih mengeluarkan darah, ia bisa langsung pulih. Kata leluhur iblis. Jadi begitu. Kalau begitu aku tidak akan membiarkannya memiliki kesempatan untuk pulih. Mata Kinfei yang bersinar dengan niat membunuh. Segel naga ilahi muncul dan berubah menjadi gunung yang mengjulang tinggi, menekan naga iblis. Kekosongan itu runtuh dengan gila-gilaan. Aura menakutkan itu bahkan menghancurkan tanah menjadi berkeping-keping. Teknik ilahi sempurna, Segel naga ilahi, kuat, kuat. Aku ingin tahu bagaimana rasanya Segel naga ilahi ini. Naga iblis tertawa berulang kali. Apa maksudmu? Kinfei yang mengerutkan kening. Leluhur iblis tertawa, kamu akan segera tahu apa artinya. Ledakan. Sebelum suara leluhur iblis memudar, aura yang lebih menakutkan keluar dari tubuh naga iblis. Seolah-olah makhluk iblis yang tak tertandingi sedang bangkit di dalam tubuhnya. Segera setelah. Kabut iblis yang mengerikan muncul dari tubuh naga iblis seperti air terjun, mengalir ke langit. Saat berikutnya. Mulut berdarah muncul di kehampaan. Besarnya ribuan kaki, menutupi langit dan matahari, memancarkan aura yang membuat orang putus asa. Apa ini? Kinfei yang terkejut. Ini adalah jiwa pertarungannya, mulut setan. Kata leluhur iblis. Mulut setan. Kinfei yang mengerutkan kening. Angsa. Saat ini. Naga iblis itu meraung, dan mulut berdarah itu bergetar saat ia menerkam ke arah segel naga ilahi. Pada akhirnya, di bawah tatapan ngeri Kinfei yang, segel naga ilahi ditelan oleh mulut iblis. Menelan teknik ilahi. Kinfei yang bergumam, hatinya tidak percaya. Bukankah ini sama dengan kemampuan bawaan serigala bermata putih? Tunggu sebentar. Tidak bisa selamanya dirampas, bukan? Dia buru-buru melihat ke dalam lautan kesadarannya, dan ketika dia melihat wujud segel naga ilahi masih mengambang di samping jiwanya, dia menghela nafas lega. Selama wujudnya masih ada, segel naga ilahinya tidak akan hilang. Demikian pula, itu adalah bukti. Masih ada jarak antara naga iblis dan serigala bermata putih. Kemampuan bawaan serigala bermata putih adalah menghilangkan jiwa pertempuran, dan itu adalah perampasan permanen. Kemampuan bawaan naga iblis hanyalah menelan teknik ilahi. Namun, tidak dapat disangkal bahwa ini juga merupakan kemampuan bawaan yang sangat menakutkan. Naga iblis memandang Kinfei yang dan tertawa, jiwa pertempuran memberitahu kaisar ini bahwa segel naga ilahi ini rasanya enak, dan saya ingin mencobanya lagi. Menarik. Kinfei yang bergumam, bisakah ia menelan jiwa pertempuran? Mengapa kamu tidak mencobanya? Kata naga iblis dengan nada mengejek. Baiklah. Tubuh Kinfei yang bergetar. Teratai api sembilan daun muncul, dan area tersebut segera berubah menjadi lautan api. Ledakan. Saat Kinfei yang melambaikan tangannya, teratai api melesat ke arah naga iblis dengan gelombang api yang tak ada habisnya seperti naga api. Ini adalah jiwa pertempuran. Murid fin leluhur menyusut. Kembali ke tanah tertutup, naga es mengamuk. Kinfei yang juga dalam bahaya. Pada saat itu, teratai api sembilan daun dan jiwa pedang merahlah yang menyelamatkan Kinfei yang. Dengan kata lain, jiwa pertempuran ini adalah eksistensi yang bisa melawan naga es. Namun, saat ini, dia sedikit bingung. Ini karena aura teratai api sembilan daun jauh lebih lemah dari sebelumnya. Bisa dikatakan perbedaannya seperti langit dan bumi. Dia tidak mengerti mengapa jiwa perang yang lemah mampu menampilkan kekuatan mengerikan di tanah warisan. Bahkan Kinfei yang pun bingung, apalagi leluhur iblis. Teratai api sembilan daun dan jiwa pedang merah adalah keberadaan yang misterius. Kemudian, dia melihat ke arah naga iblis. Ketika melihat Kinfei yang memanggil teratai api sembilan daun, tatapannya serius. Jelas. Leluhur fin telah menceritakan apa yang terjadi di tanah tersegel. Namun, pada saat ini, berdasarkan pengamatannya, kekuatan teratai api sembilan daun tidak seseram milik leluhur iblis. Sepertinya hanya itu saja. Ia tidak terlalu memikirkannya. Ia mengira leluhur fin melebih-lebihkan. Lagi pula, ia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Segera setelah, ia mengayunkan cakar naganya dan menerjang teratai api sembilan daun. Ledakan. Saat kedua jiwa pertempuran itu bertabrakan, mulut berdarah itu melahap teratai api sembilan daun. Itu bisa melahap jiwa pertempuran juga. Qin Fei yang terkejut. Namun, selama itu tidak sepenuhnya diambil seperti serigala bermata putih, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meledak. Dia bergumam. Teratai api sembilan daun yang dimakan segera meledak di mulutnya yang berdarah. Aura destruktif segera muncul. Jiwa pertarungan naga iblis tercabik-cabik di tempat. Apa? Jiwa pertempuran bisa menghancurkan dirinya sendiri. Naga iblis tercengang. Dia tidak percaya. 1844 Meskipun saya jarang memanggil teratai api sembilan daun, menurut saya itu tidak terlalu kabur. Kekuatan bawaan teratai api sembilan daun adalah penghancuran diri. Kata Qin Fei yang. Naga iblis sadar. Meskipun Qin Fei yang memiliki tiga jiwa perang, dia jarang memanggil teratai api sembilan daun dan jiwa pedang merah sejak dia datang ke ibu kota Kekaisaran. Ini karena kedua jiwa perang itu tidak banyak membantunya saat itu. Dia tahu bahwa teratai api sembilan daun dan jiwa pedang merah hanya sedikit lebih kuat dari jiwa perang biasa. Oleh karena itu, dia biasanya memanggil jiwa naga ungu emas. Bahkan Qin Fei yang tidak mempedulikannya, apalagi naga iblis. Karena itu, naga iblis tidak mengetahui tentang tubuh dewa bawaan teratai api sembilan daun. Namun, bagaimana jika itu hancur dengan sendirinya? Itu hanyalah jiwa perang sampah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Naga iblis itu terkekeh dan berkata, omong kosong apa ini teratai api. Meski rasanya enak, aku lebih tertarik mencicipi jiwa naga ungu emas. Ledakan. Mulut iblis muncul lagi. Mata naga iblis itu dipenuhi dengan provokasi. Omong kosong, teratai api. Qin Fei yang bergumam pelan, naga iblis meremehkanmu, bahkan aku tidak tahan, bagaimana kamu bisa tahan? Tentu saja, kata-katanya ditujukan untuk teratai api sembilan daun. Namun, teratai api sembilan daun di lautan Qinya tidak peduli. Kamu memiliki temperamen yang baik. Sepertinya hanya ahli seperti naga es yang bisa menarik perhatianmu. Namun, ini membuktikan bahwa menurutmu dia luar biasa. Maafkan aku, aku telah mengabaikanmu. Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri. Untuk apa kamu bergumam pada dirimu sendiri? Jangan bilang kamu takut setengah mati. Naga iblis itu mengejek. Kamu menjadi semakin sombong. Qin Fei yang bergumam pelan, matanya berkilat dingin saat dia berkata, kamu ingin mencicipi jiwa naga ungu emasku. Aku akan memenuhi keinginanmu. Mengaum. Dirimi dengan auman naga yang keras, jiwa naga ungu emas itu meraum. Kekuatan naganya yang menakutkan menyebar ke segala arah. Iya-iya-iya. Itulah yang membuatnya menarik. Mata ganas molong bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Saya harap Anda bisa terus menjadi sombong. Kekaisaran, lembaga pemasyarakatan. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan penjara kaisar langsung terbuka. Angsa. Naga iblis tertawa dengan gila-gilaan, dan mau iblis menyerang naga ilahi emas ungu dengan kekuatan iblis yang mengejutkan. Tetapi ketika mulut iblis memasuki penjara kaisar ilahi, ia segera dipenjarakan di dalam kehampaan. Hem. Tawa naga iblis membeku. Mengikuti dengan cermat. Penjara kaisar ilahi menyelimuti naga iblis seperti sambaran petir. Molong tidak hanya dipenjara, tetapi pikirannya juga menjadi kosong. Perampasan kesadaran. Benar-benar mengerikan. Leluhur iblis, yang berdiri di seberang Qin Fei yang, bergumam pada dirinya sendiri saat pupil matanya menyusut. Suara mendesing. Saat pikiran naga iblis menjadi kosong, Qin Fei yang berteleportasi dan muncul di antara alis naga iblis. Kamu benar-benar memilih orang yang salah. Jika kamu mencari Zhao Tai Lai dan yang lainnya, kamu pasti bisa menang. Sayangnya, kamu menemukanku. Qin Fei yang menghela nafas dan mengangkat tangannya. Sebuah kekuatan tak terlihat menyembur keluar dari ujung jari telunjuknya seperti air pasang. Sisik naga di antara alis naga iblis meledak dalam sekejap, dan daging serta darah berceceran di mana-mana. Pada saat ini, naga iblis juga terbangun. Ancaman kematian langsung menyelimuti pikirannya. Ketika dia melihat ekspresi Qin Fei yang saat ini, dia terkejut lagi. Jelas sekali. Qin Fei yang bermaksud membunuhnya secara langsung. Ingin membunuh kaisar ini, dalam mimpimu. Naga iblis meraung, dan ekspresinya sangat ganas. Dentang. Diiringi suara keras, cahaya hitam keluar dari selah alisnya. Itu menghancurkan kekuatan tak kasat mata semudah menghancurkan rumput liar kering dan menghancurkan kayu busuk saat ditembakkan ke arah Qin Fei yang. Itu adalah bendera kecil seukuran telapak tangan. Di atasnya, ada naga iblis berkepala sembilan dengan kabut hitam yang melonjak. Itu benar. Itu adalah artefak ilahi tingkat tertinggi, bendera setan langit. Begitu dia melihat bendera setan langit, mata Qin Fei yang bersinar dengan cahaya dingin. Dia sudah lama memiliki ide untuk menghancurkan makhluk iblis ini. Kelima jarinya seperti cakar elang yang meledak. Qin Fei yang meraih bendera setan langit. Bodoh! Bendera setan langit adalah artefak dewa kelas atas. Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, kamu masih menggali kuburmu sendiri. Naga iblis tertawa dan meraung, bangkit. Aura iblis yang mengejutkan tiba-tiba muncul. Bendera setan langit bersinar dengan cahaya hitam pekat saat ia bergegas menuju Qin Fei yang ingin menelan Qin Fei yang. Makhluk iblis belaka yang berani bersikap sombong, menghancurkanku. Qin Fei yang mendengus dingin. Di telapak tangannya, gumpalan darah muncul dan menghilang. Retakan! Bendera setan langit terkoyak di tempat. Jangan bunuh aku! Suara penuh ketakutan segera dikirim ke pikiran Qin Fei yang. Suara ini berasal dari semangat bendera setan langit. Mustahil! Mata naga iblis juga tiba-tiba melebar. Kilatan berwarna darah itu seperti kilatan di dalam panci, tidak dapat menangkapnya. Jadi sangat sulit membayangkan bagaimana Qin Fei yang melakukannya. Artefak dewa kelas atas begitu rapuh di tangannya. Qin Fei yang, jangan bunuh aku, aku akan melayanimu sebagai tuanku. Semangat bendera setan langit meratap. Saya tidak membutuhkannya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, dan kekuatan tak terlihat meluncur dari telapak tangannya. Tidak-tidak-tidak. Roh itu meraung. Namun, pada saat ini, leluhur iblis langsung muncul di depan Qin Fei yang dan meraih pergelangan tangan Qin Fei yang. Apa? Akhirnya mau tidak mau harus bergerak. Qin Fei yang mencibir. Tidak. Saya hanya ingin mengambil kembali bendera setan langit. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Teriak Qin Fei yang. Kekuatan tak terlihat itu seperti letusan gunung berapi, menghancurkan bendera setan langit dengan panik. Apakah begitu? Sudut mulut leluhur iblis terangkat, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Saat dia menatap mata leluhur iblis, rasa takut yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dari lubuk hati Qin Fei yang. Tubuh dan pikirannya bergetar, dan matanya dipenuhi keputus asaan. Saat ini, dia merasa seolah-olah ada banyak setan yang mengelilinginya, menatapnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Hatinya sangat terkejut. Bahkan kekuatan leluhur iblis tidak bisa membuatnya putus asa, apalagi melihatnya. Lebih-lebih lagi. Keputus asaan semacam ini bukanlah keputus asaan yang muncul saat menghadapi musuh yang kuat, melainkan keputus asaan yang datang dari hati, dari jiwa. Tanpa sadar, Qin Fei yang melepaskan tangannya. Begitu saja, leluhur iblis mengambil bendera iblis langit di depan Qin Fei yang. Jiwa naga ungu emas dan penjara kaisar juga berangsur-angsur menghilang. Saat ini, Qin Fei yang masih tenggelam dalam keputus asaan. Dan dia tenggelam semakin dalam. Akhirnya, seluruh jiwanya ditelan oleh keputus asaan, dan tidak ada cahaya di depannya. Dia perlahan-lahan berbaring di udara, mengamati sekelilingnya, wajahnya penuh keputus asaan dan ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Di kastil kuno. Melihat Qin Fei yang saat ini, Ling Yun Fei dan yang lainnya sangat terkejut. Aneh. Setan batin bergumam. Apa yang salah? Semua orang memandangnya dengan curiga. Saya dapat merasakan bahwa hati tubuh asli sangat ketakutan sekarang. Fenomena seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kata iblis batin. Bagaimana ini mungkin? Bahkan saat menghadapi naga es dan binatang kecil, dia memiliki keberanian untuk menantang mereka, apalagi leluhur iblis dan naga iblis. Kata Luo Qingsu. Saya juga sangat bingung. Setan batin bergumam. Tiba-tiba, dia memperhatikan mata leluhur iblis, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Mungkinkah karena mata leluhur iblis? Keputus asaan yang tak ada habisnya melahap jiwa Qin Fei Yang. Dia sangat ingin melupakan keputus asaan ini, tetapi ternyata dia tidak bisa. Jurang keputus asaan bisa melahap segalanya. Tidak peduli seberapa kuat semangat juang seseorang, di hadapanku, dia hanyalah seekor semut. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya, dan darah di matanya memudar. Dia berbalik dan berjalan ke samping. Namun, meski matanya kembali normal, Qin Fei Yang masih belum keluar dari jurang keputus asaan. Faktanya, keputus asaan di hatinya semakin kuat. Leluhur iblis melirik Qin Fei Yang dan berkata dengan ringan, Naga iblis, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung, bunuh dia. Naga iblis menatap mata leluhur iblis, dan ada ketakutan yang mendalam di matanya. Dia menyeringai dan berkata, Baiklah. Kaisar ini berkata bahwa aku akan melahapmu hidup-hidup. Sekarang, kamu akan menjadi makanan kaisar ini. Naga iblis tertawa, sembilan kepala dan sembilan mulut terbuka pada saat yang sama, memperlihatkan taring tajam, dan bergegas menuju Qin Fei Yang. Iblis batin, cepat pergi dan bantu. Luo Qingzu berteriak dengan cemas, dan wajahnya pucat. Mata iblis batin tenggelam dan hendak meninggalkan kastil kuno, tapi tiba-tiba, dia tertegun. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman, dan dia bergumam diam-diam, Aku tahu itu. Kamu tidak akan dikalahkan dengan mudah. Iblis batin. Melihat iblis batin acuh tak acuh, Ling Yunfei juga berteriak dengan cemas. Diam. Iblis batin berbalik dan menatap Ling Yunfei. Mata merah darahnya penuh dengan niat membunuh. Ling Yunfei tiba-tiba merasa panik. Dia menelan ludahnya dan terdiam. Di luar. Naga iblis telah bergegas ke depan Qin Fei Yang, dan sembilan kepalanya langsung menuju ke arah Qin Fei Yang. Barisan taringnya bersinar dengan cahaya yang menusuk tulang. Aku, Qin Fei Yang. Bagaimana aku bisa merasa putus asa? Biarpun aku merasa putus asa, itu hanya akan membuat kekuatan juang dan semangat juangku semakin kuat. Qin Fei Yang terbaring di kehampaan dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi ekspresinya cukup garang. Akhirnya, dia meraung ke langit dan auranya meletus. Jiwa naga ungu emas meraung lagi. Penjara kaisar ilahi dibuka dalam sekejap. Naga iblis segera dipenjara, dan pikirannya menjadi kosong. Ledakan. Pada saat yang sama ketika naga iblis dipenjara, Qin Fei Yang tiba-tiba berdiri. Rambutnya berkibar karena marah saat dia meninju perut bagian bawah naga iblis. Mengaum. Naga iblis melolong menyedihkan saat tubuh besarnya terlempar. Di perut bagian bawahnya, ada lubang berdarah, dan darah muncrat seperti air mancur. Lautan Qinnya juga hancur total. Aura tubuhnya dengan cepat menghilang. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar bisa bangun. Seberapa menakutkan kemauan orang ini? Naga iblis memandang Qin Fei Yang dengan ngeri. Kemudian, dengan keras, dia menghantam tanah jauh. Kepalanya miring dan dia pingsan di tempat. Putus asa. Ini berakibat fatal bagi siapapun. Tapi hanya aku, Qin Fei Yang. Karena saya merangkak keluar dari keputus asaan selangkah demi selangkah, dan kemudian selangkah demi selangkah, saya mencapai posisi saya saat ini. Qin Fei Yang tiba-tiba memandang leluhur iblis dan berteriak, apakah kamu tidak mengerti? Keputus asaan adalah motivasi saya, Qin Fei Yang, untuk berkembang. Ledakan. Dengan aura yang tak tertandingi, dia bergegas ke depan leluhur iblis dan meninju dada leluhur iblis. Engah. Leluhur iblis memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terus mundur. Saat ini, dia juga linglung, dan dia sangat tidak percaya. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya matanya. Bahkan Qin Batian, Lu Zheng Yang, dan Mu Tianyang saat itu tidak bisa lepas dari mimpi buruk yang dibawa oleh matanya. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di kekaisaran Qin besar dan benua terlupakan saat ini yang bisa lepas dari kendali mata ini. Namun, pemuda di depannya ini sebenarnya mengandalkan kemauan kuatnya untuk mengatasinya dengan paksa. Apakah ini Qin Fei Yang? 1845. Qin Fei Yang melangkah ke udara dan berjalan menuju leluhur iblis selangkah demi selangkah. Dia berkata dengan dingin, Bukankah semua yang aku alami berkat kamu? Menculik kakek, kakek. Membiarkan pengajar kekaisaran tinggal di istana kekaisaran secara terbuka dan memantau seluruh anggota keluargaku. Bahkan memaksa ayah tidak punya pilihan selain melumpuhkan kultifasiku dan mengusirku dari ibu kota kekaisaran. Tapi kamu pasti tidak menyangka bahwa semua yang telah kamu lakukan telah menjadikanku seperti sekarang ini. Tidakkah menurutmu itu sangat lucu? Katakan padaku, apakah aku masih harus berterima kasih padamu? Rambut panjang Qin Fei Yang menari tertiup angin. Seperti dewa iblis, dia bergegas ke depan leluhur iblis dan melemparkan pukulan lagi. Ledakan. Leluhur iblis mengangkat tangannya dan meraih tinju Qin Fei Yang. Dia berkata, Saya sangat iri pada Qin Batian karena memiliki keturunan yang luar biasa. Tapi nasib Anda sudah diputuskan. Kekuatan suci yang menakutkan muncul di telapak tangannya. Tinju Qin Fei Yang langsung terbelah. Kemudian, lengan leluhur iblis bergetar. Qin Fei Yang terlempar di tempat, darah mengucur dari mulutnya. Tahukah kamu apa itu takdir? Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, kamu tidak bisa lepas dari kendali orang lain. Ini adalah takdir. Sejujurnya, aku bersimpati padamu. Setelah berjuang begitu lama, kamu masih tidak bisa mengubah semua ini. Leluhur iblis menghela nafas. Segel naga iblis muncul dan kekuatan sucinya menyebar ke segala arah. Ledakan. Qin Fei Yang terlempar ke tanah. Darah mengalir keluar dari tubuhnya. Suara mendesing. Tapi di saat berikutnya, dia bergegas keluar dari tanah dan berteriak, Saya tidak membutuhkan simpati siapapun. Terlebih lagi, semua ini belum berakhir. Ledakan. Suara mendesing. Suara mendesing. Seni naga ilahi, seni phoenix api, seni ujung void, bulan gerhana, dan seni pedangguyuan semuanya diaktifkan dalam sekejap. Ketajamannya merobek langit dan membelah bumi. Ada juga kemauan keras. Jika kematian adalah takdir, maka aku akan melawan surga dan mematahkan belenggu takdir. Qin Fei Yang meraung ke langit. Berbagai seni dewa diaktifkan pada saat yang bersamaan. Mereka seperti meteor saat mereka menyerang leluhur iblis. Kamu tidak memiliki kemampuan itu. Leluhur Finn menggelengkan kepalanya. Raungan naga iblis bergema di langit. Gelombang suara tak berbentuk menghancurkan segalanya. Semua jenis seni dewa dihancurkan satu demi satu. Pada akhirnya, gelombang suara menenggelamkan Qin Fei Yang. Seperti pisau tak kasat mata, Qin Fei Yang langsung dipenuhi luka dan memar. Kamu masih belum mengerti. Tidak peduli berapa banyak teknik dewa yang kamu miliki, kamu tidak akan bisa memblokir seni naga iblisku. Menyerah saja. Leluhur iblis meraung dan memanggil segel naga iblis lagi. Itu seperti gunung besar yang menutupi langit saat menekan Qin Fei Yang. Setelah suara gemuruh yang keras, langit dan bumi mulai bergetar. Qin Fei Yang tidak hanya berlumuran darah, tetapi tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Seperti meteor, dia dengan gila-gilaan terhempas ke tanah. Tanah dalam radius ratusan ribu mil sedang runtuh. Celah jurang menyebar ke ujung bumi seperti jaring laba-laba. Leluhur Finn melambaikan tangannya saat debu menghilang. Qin Fei Yang terbaring dalam genangan darah dan menatap langit. Matanya tampak agak redup. Leluhur iblis mendarat di samping Qin Fei Yang dan menghela nafas. Menurut hubungan saya dengan Qin Batian di masa lalu, Anda dapat dianggap sebagai keturunan saya. Sayangnya, semua ini dihancurkan oleh Qin Batian. Nenek Mo Yang tidak salah. Kamu memang sudah gila. Gumam Qin Fei Yang. Haha. Kalian benar-benar sama. Awalnya, saya ingin mengampuni hidup Anda, hanya melumpuhkan kultifasi Anda, dan membiarkan Anda menjalani sisa hidup Anda dengan damai. Tapi sekarang, sepertinya hal itu tidak perlu dilakukan. Dan kesenjangan di antara kita, aku yakin kamu sudah menyadarinya. Terima saja nasibmu. Leluhur Finn mengangkat lengannya dan api iblis hitam keluar dari telapak tangannya, memancarkan aura destruktif. Ledakan. Mengikuti dengan cermat. Api iblis itu menerkam ke arah Qin Fei Yang. Terima takdirku. Dalam kamusku, Qin Fei Yang, tidak akan pernah ada dua kata ini. Qin Fei Yang mengangkat lengannya dan menamparkan api iblis itu. Karakter, kembali, yang mempesona muncul di tengah telapak tangannya. Kembalikan rumus kata. Setelah berhari-hari, formula return world akhirnya muncul. Ledakan. Cahaya kemasan meledak. Api iblis segera berputar di udara dan menenggelamkan leluhur iblis. Qin Fei Yang mengambil kesempatan itu untuk melompat dan mundur. Dia mengangkat kepalanya dan menatap leluhur iblis. Meskipun aura api iblis sangat menakutkan, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada leluhur iblis. Ledakan. Tubuh Qin leluhur bergetar, dan api iblis padam di tempat. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, saya lupa bahwa Anda masih memiliki formula enam kata. Seni naga iblis yang melampaui seni ilahi yang sempurna memang menakutkan. Namun, aku ingin tahu apakah itu bisa dibandingkan dengan formula enam kata. Kata Qin Fei Yang. Apakah kamu memprovokasi saya? Mata Qin leluhur bersinar dengan cahaya dingin. Jurus pertama, segel naga iblis, jurus kedua, raungan naga iblis, dan jurus ketiga, penguasa segala iblis, muncul di langit pada saat yang bersamaan. Aura iblis yang mengejutkan itu sangat menakutkan. Seluruh pulau naga iblis mulai bergetar. Apa? Mereka benar-benar mengembangkan tiga jurus pertama seni naga iblis pada saat yang bersamaan. Mungkinkah Tuhan leluhur iblis sedang dalam pertempuran yang sulit? Sima Kun dan yang lainnya dikejauhan merasakan aura iblis dari tiga seni iblis yang hebat, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kami mengatakan bahwa leluhur iblis pasti akan dikalahkan oleh Tuhan Muda. Mata Zhao Tai Lai dan yang lainnya menjadi lebih tajam, dan aura mereka menjadi lebih menakutkan. Kelompok orang ini. Apa sebenarnya yang mendukung mereka? Sima Kun dan yang lainnya melirik Zhao Tai Lai dan yang lainnya, merasa tidak percaya. Pertempuran terus berlanjut hingga sekarang, dan kedua belah pihak terluka parah. Namun kelompok orang ini tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sebaliknya, mereka menjadi lebih berani saat bertarung. Selain itu, mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan situasi Qin Fei Yang. Orang macam apa kelompok orang ini? Saling mengandalkan, saling percaya, inilah sumber kekuatan yang mendukung kita. Namun, kalian tidak akan pernah mengerti. Zhao Tai Lai mendengus. Ayo. Biarkan saya melihat perubahan apa yang telah dialami seni ilahi enam kata anda. Raungan fin leluhur bergema di langit. Tiga seni iblis yang hebat menghancurkan kehampaan dan bumi saat mereka menyerang ke arah Qin Fei Yang. Seni ilahi penentang surga bukan hanya untuk pertunjukan. Qin Fei Yang melirik leluhur iblis, lalu melihat ketiga seni iblis yang hebat, dan mengangkat tangannya untuk menamparkan udara. Kekosongan di sana langsung berubah menjadi lautan emas. Gelombang emas yang bergulung-gulung itu seperti naga raksasa, mengaum ke arah tiga seni iblis yang hebat. Kabum. Setelah ledakan yang menghancurkan bumi, segel naga iblis yang sebanding dengan gunung, gelombang suara yang dapat menghancurkan segalanya, dan patung iblis yang seperti raja iblis dari neraka, di bawah pengaruh cahaya kemasan, tiba-tiba berubah menjadi udara dan menyerang ke arah Qin Leluhur. Segel naga iblis meledak ke leluhur iblis. Gelombang suara yang tak terlihat menenggelamkan Qin Leluhur. Patung iblis yang merupakan penguasa segala iblis menginjak kepala leluhur iblis. Ah! Diserang oleh tiga seni iblis hebat pada saat yang sama, bahkan leluhur iblis pun tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong menyakitkan. Seluruh tubuhnya terlempar ke kedalaman bumi dalam sekejap. Inilah kekuatan return formula saat ini. Pernahkah Anda melihat betapa kuatnya itu? Apakah Anda merasakan keputus asaan yang ditimbulkannya pada Anda? Bisik Qin Feiyang. Meski suaranya lembut, namun memiliki daya tembus yang sangat kuat, jelas terpancar ke telinga leluhur iblis. Ini sangat kuat, tapi putus asa. Lelucon macam apa ini? Akulah sumber keputus asaan. Di dunia ini, hanya aku yang bisa membuat orang putus asa. Tidak ada yang pernah membuatku putus asa. Rambut leluhur iblis berdiri tegak saat dia membawa aura yang dapat menghancurkan dunia. Dia menghancurkan lapisan bumi dan bergegas ke awan, menatap Qin Feiyang. Eyes of Despair, aktifkan. Mengikuti aumannya, sepasang mata itu langsung berubah menjadi merah darah. Jauh dilubuk hati Qin Feiyang, rasa putus asa yang mendalam muncul. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa langkah ini tidak ada gunanya melawanku. Keputus asaan hanya akan membuatku lebih kuat. Apa kamu tidak mengerti? Qin Feiyang meraum marah saat dia mengambil langkah ke awan dan membanting telapak tangannya ke dada leluhur iblis. Engah. Leluhur Finn memuntahkan darah saat dia mundur. Namun, bukan saja dia tidak melarikan diri, dia tertawa dan berkata, formula enam kata Anda disiapkan khusus untuk saya, bukan. Cara yang ampuh secara alami diserahkan kepada orang yang berkuasa. Dan di sini, selain kamu, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk membuatku mengaktifkan formula enam kata. Jadi, kamu harus bangun. Mata Qin Feiyang dipenuhi dengan niat membunuh. Patung kaisar muncul dan pedang patah itu memancarkan ketajaman apokaliptik saat menebas ke arah leluhur iblis. Orang yang harus bangun adalah kamu. Ekspresi Finn leluhur tiba-tiba menunjukkan ekspresi menyeramkan. Mata merah darah itu mulai berubah lagi. Warna darah dengan cepat memudar dan digantikan oleh kabut putih ke abu-abuan. Akhirnya, matanya sepenuhnya digantikan oleh warna putih ke abu-abuan. Mata itu seperti mata Zuge Mingyang saat itu. Warnanya seluruhnya putih ke abu-abuan dan terlihat sangat aneh. Namun, perubahan mata Zuge Mingyang murni karena dia mengembangkan teknik iblis abadi. Mata Finn leluhur tidak sesederhana itu. Saat mata leluhur iblis berubah menjadi putih ke abu-abuan, tubuh Qin Feiyang tiba-tiba bergetar. Keputusasaan yang tak terlukiskan langsung menyelimuti hatinya. Patung kaisar di atas juga hancur. Ini adalah mata keputusasaan yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa lepas dari keputusasaan yang dibawa oleh mata keputusasaan. Kamu akan berada dalam jurang keputusasaan, selangkah demi selangkah menuju kehancuran. Leluhur Finn tertawa keras, wajahnya garang dan menakutkan. Apa yang salah dengan saya? Bukankah seharusnya keputusasaan menjadi motivasiku? Kenapa aku masih diselimuti keputusasaan? Qin Feiyang terbaring di kehampaan dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba melihat ke langit dan menggelengkan kepalanya tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa langit runtuh? Saat ini. Sejalan dengan pandangannya, langit runtuh dengan gila-gilaan. Dia melihat ke bawah ke bumi di bawah. Bumi juga hancur dan musnah. Apa yang sedang terjadi? Matanya dipenuhi kebingungan. Hem. Tiba-tiba. Dia menoleh dan melihat kekejauhan lagi, hanya untuk melihat Zhao Tai Lai dan yang lainnya jatuh satu per satu. Tubuh mereka meledak di kehampaan, dan kabut darah memenuhi langit. Tidak. Aku mohon padamu, jangan mati. Dia meraung putus asa. Dentang. Ditemani oleh suara keras, Kinfei yang melihat kastil itu juga hancur dalam kehampaan. Orang-orang dan binatang di dalam, termasuk iblis batin, semuanya hancur berkeping-keping. Jangan mati, kita masih harus berjuang, tolong hidup kembali. Aku tidak ingin sendirian, jangan tinggalkan aku. Kinfei yang histeris, seperti anak kecil yang tak berdaya, berteriak dalam kehampaan. Tapi dia tidak bisa menghentikan semua ini. Sampai akhir. Semua orang, segalanya, bahkan langit dan bumi, menghilang di depan matanya. Lingkungannya berangsur-angsur menjadi gelap gulita. 1846. Namun kenyataannya, dunia tidak lenyap. Kastil itu tidak hancur. Semua orang tidak mati. Tapi saat ini, Kinfei yang berdiri sendirian dalam kegelapan. Dia tidak hanya tidak melihat sedikitpun cahaya, tetapi dia juga tidak melihat satu orang pun. Dia terus mengaum. Tapi tidak ada satu suara pun yang menanggapinya. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Di dalam hatinya, dia menjadi semakin panik dan putus asa. Bagaimana ini bisa terjadi? Keputus asaan jelas tidak ada gunanya bagi kita, tapi kenapa hatiku merasa begitu tidak berdaya sekarang? Apa yang dilakukan leluhur iblis padanya? Iblis batin memandang Kinfei yang digambar, wajahnya penuh keterkejutan dan keraguan. Mata. Tiba-tiba. Dia menatap mata leluhur iblis. Mungkinkah itu sepasang mata itu lagi? Jurang keputus asaan yang tiada habisnya lambat laun dapat mengikis pikiran, keberanian, dan semangat juang seseorang. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menerima siksaan ini dan pikiran mereka akan runtuh. Mereka bahkan mungkin memilih bunuh diri untuk membebaskan diri. Ini adalah mata keputus asaan. Kinfei yang, dengan bakatmu, cepat atau lambat kamu akan melampauiku. Sejujurnya, aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Tapi, aku tidak bisa membiarkan seseorang yang tidak bisa aku manfaatkan terus berkembang. Jadi, aku minta maaf. Dalam kehampaan di luar. Leluhur iblis berdiri tertiup angin, memandang Kinfei yang yang tak berdaya di seberangnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi, ada kesedihan yang tak bisa dijelaskan dalam ekspresinya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, melihat ke langit, dan bergumam, Kinbatian, ini semua salahmu. Jika kamu tidak menghianati persahabatan kita, mengapa aku harus membunuh Kinfei yang sekarang? Tunggu saja. Setelah aku membunuh semua orang dan menyatukan kekaisaran Kin besar dan benua yang terlupakan, aku akan memasuki dunia kuno, menemukanmu, dan melunasi hutang darah sejak saat itu. Setelah mengatakan itu, leluhur iblis menarik kembali pandangannya, berbalik, dan pergi, tidak melihat ke arah Kinfei yang lagi. Kemana kamu pergi? Tapi saat ini, suara yang sangat lemah terdengar dari belakang. Hem. Leluhur iblis mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat Kinfei yang. Dia melihat Kinfei yang setengah berlutut di udara dengan kepala terkubur. Tangannya terkepal erat. Apakah pertarungan kita sudah berakhir? Anda ingin pergi? Suara lemah itu terdengar lagi. Benar sekali. Itu adalah Kinfei yang. Bagaimana ini mungkin? Setan Alpa dibekukan. Dia berbalik dan menatap Kinfei yang dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa Kinfei yang belum berjuang keluar dari jurang keputusasaan. Tapi kenapa dia masih bisa berbicara dengannya? Apakah itu karena kemauan keras? Apakah dia secara naluriah berbicara karena dia merasa pria itu akan pergi? Seberapa mengerikankah pemuda ini? Bahkan ketika dia jatuh dalam keputusasaan, dia masih tidak dapat benar-benar menghancurkan keinginannya. Saya sudah bekerja keras begitu lama dan berkorban begitu banyak. Untuk apa semua ini? Bukankah hanya untuk memiliki keluarga yang utuh? Sekarang, aku bahkan belum memenuhi keinginan kecilku ini. Bagaimana aku bisa dikalahkan di sini? Kinfei yang berjuang keras di dalam hatinya, berusaha keras untuk menemukan cahaya miliknya. Siapa saya? Saya Kinfei yang bagaimana keputusasaan kecil ini bisa mengalahkanku? Untuk ibuku. Untuk keluargaku. Untuk teman-temanku. Demi keluarga impianku, aku harus terus berjuang. Itu benar. Berjuang? Aku harus bertarung. Akhirnya. Dilubuk hati Kinfei yang seberkas cahaya perlahan muncul. Sinar cahaya ini seperti sinar matahari yang lembut, menghangatkan hatinya dan menerangi dunia batinnya. Semuanya seperti awan yang terbelah untuk melihat matahari. Langit dan bumi berangsur-angsur menjadi cerah. Iya. Saya ingin bertarung. Kalahkan semua musuh di depanku. Bahkan jika surga ingin aku mati, aku tidak akan melakukannya. Tiba-tiba, Kinfei yang mengangkat kepalanya dan meraung. Rambutnya berkibar karena marah, dan kegelapan di hadapannya langsung menghilang. Keputusasaan di hatinya juga berubah menjadi aura mengerikan yang keluar dari tubuhnya. Ledakan. Saat ini, langit dan bumi berubah warna. Bahkan laut di sekitar pulau naga iblis memiliki ombak besar yang menutupi langit. Entah itu kelompok Simakun atau kelompok Zao Tai Lai, mereka tidak bisa menahan gemetar. Aura ini, apa yang terjadi? Tidak mungkin. Pada saat yang sama. Leluhurmu mengepalkan tangannya dan memandang Kinfei yang dengan tidak percaya. Dia benar-benar mematahkan mata keputusasaannya. Eyes of Despair adalah salah satu tekniknya yang paling kuat. Bagaimana bisa dengan mudahnya dipatahkan? Tidak. Mata keputusasaanku tak terkalahkan. Leluhurmu, yang marah karena marah, meraung. Sepasang mata abu-abu itu tiba-tiba memancarkan sinar cahaya ilahi. Kinfei yang juga tiba-tiba menundukkan kepalanya dan tidak menghindar. Dia menatap langsung ke mata leluhurmu tanpa perubahan ekspresi apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini benar-benar gagal. Leluhurmu terkejut. Eyes of Despair, apakah tidak ada gunanya melawan anak ini? Kamu hanya punya trik kecil ini. Kinfei yang maju selangkah. Kekuatan ilahi meluncur dan meninju perut leluhurmu. Mengaum. Leluhurmu segera melolong menyedihkan seperti babi yang disembeli. Dia terbang keluar dan darahnya mewarnai langit menjadi merah. Jika hanya itu yang kamu punya, maka hancurkan. Aura Kinfei yang seperti pelangi. Dia berteleportasi dan mendarat di atas leluhurmu. Kemudian, dia menginjak kepala leluhurmu. Kaca. Suara tengkorak pecah terdengar. Dengan ledakan, leluhurmu jatuh ke tanah di bawah dan menghancurkan kawah besar. Di dalam kastil kuno. Melihat pemandangan ini, Ling Yunfei menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih stabil? Kamu selalu membuat kami khawatir. Hati kecilku tidak tahan. Menjadi sedikit lebih stabil. Iblis batin mengerucutkan bibirnya dengan sedikit ejekan. Kamu bahkan tidak tahu apa yang aku alami tadi. Keputus asaan yang mengerikan seperti itu sudah cukup membuat orang mati tanpa tempat pemakaman. Jika itu kamu, kamu pasti sudah mati di tangan leluhurmu. Ling Yunfei tersenyum malu. Aku hanya mengkhawatirkan dia. Daripada mengkhawatirkan dia, kenapa kamu tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri? Karena ibumu sekarang ada di tangan leluhurmu. Kata Iblis batin. Mata Ling Yunfei tiba-tiba tenggelam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap leluhurmu. Matanya terbakar amarah. Di luar. Debu mengepul, menenggelamkan bumi. Di dalam kawah besar. Leluhurmu terbaring di bawah. Darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Tapi wajahnya berubah drastis. He he. Ha ha. Qinfei yang saja mampu memaksaku sejauh ini. Benar-benar menggelikan sampai ekstrim. Dia tertawa terbahak-bahak dan melayang ke langit. Api Iblis melonjak ke seluruh tubuhnya. Luka di tubuh dan kepalanya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika dia terbang keluar dari kawah dan berdiri di kehampaan di seberang Qinfei yang, luka-lukanya telah sembuh. Bagaimana ini mungkin? Qinfei yang terkejut. Dia tidak menahan pukulan dan tendangan sebelumnya. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun dia tidak membunuh leluhurmu, dia setidaknya bisa menghancurkan laut Qi dan laut kesadaran leluhurmu. Tapi sekarang. Belum lagi menghancurkan lautan Qi dan lautan kesadaran, bahkan bekas luka pun tidak terlihat. Teknik terlarang, jiwa kehidupan. Leluhurmu memandang Qinfei yang dan mengucapkan kata demi kata. Teknik terlarang. Qinfei yang terkejut. Jiwa kehidupan membutuhkan umur seseorang sebagai harganya. Tapi bagiku, mengorbankan sedikit umur ini tidak menjadi masalah sama sekali. Leluhurmu tertawa sinis. Mata Qinfei yang sedikit tenggelam. Menguasai teknik terlarang seperti itu, bukankah leluhurmu akan memiliki tubuh yang abadi? Qinfei yang, kamu benar-benar memberiku banyak kejutan. Kamu hampir membuat pikiranku runtuh. Katakan padaku, bagaimana aku harus membalasmu karena telah memperlakukanku seperti ini? Kenapa aku tidak memberimu sedikit kejutan juga? Leluhurmu tertawa. Qinfei yang memandangnya dengan dingin. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya memancarkan vitalitas yang agung dan juga dengan cepat menyembuhkan luka di tubuhnya. Ya. Kejutan ini, aku harus memberikannya padamu. Lagipula, aku sudah merencanakannya selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak memberitahumu? Leluhurmu menengadah ke langit dan tertawa tanpa henti, seolah dia gila. Teknik pengamatan surga. Tiba-tiba. Dengan teriakan nyaring, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Teknik pengamatan surga. Qinfei yang terkejut. Dia ingat leluhurmu berkata belum lama ini bahwa teknik pengamatan surga dapat melihat semua yang terjadi dalam tiga hari. Tapi sekarang, mereka bertengkar. Mengapa leluhurmu membuka laut pengamatan surga saat ini? Berdengung. Saat leluhurmu menunjuk ke udara, kekosongan di depan tiba-tiba berubah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sebuah gambar muncul. Gambar tersebut menunjukkan dasar laut. Di dasar laut, terdapat barisan pegunungan yang megah. Titik tertinggi-tingginya lebih dari 10 ribu kaki. Melalui gambar tersebut, terlihat jelas bahwa terdapat gua-gua besar dan kecil di pegunungan. Tempat apa ini? Qinfei yang terkejut. Leluhurmu tertawa, kamu tidak mengenalinya. Tapi kalau dipikir-pikir, walaupun anda pernah ke kawasan laut ini, anda belum pernah ke tempat ini. Saya pernah ke sana. Qinfei yang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, jangan membuatku tegang. Tempat apa ini? Lautan keputusasaan. Kata leluhurmu. Apa? Lautan keputusasaan. Wajah Qinfei yang tiba-tiba berubah. Tentu saja, dia ingat lautan keputusasaan. Itu adalah tempat di mana orang-orang merpe tinggal. Terkejut, kan? Kejutan lainnya masih akan datang. Tempat yang kamu lihat sekarang adalah tanah suci suku merpe yang sebenarnya. Hanya mereka yang berhasil menembus kaisar perang ke atas yang memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Dan dalam sepuluh ribu tahun ini, mereka telah memulihkan diri di tanah suci. Tidak hanya mereka melahirkan puluhan dewa palsu, tetapi mereka juga melahirkan lima dewa perang. Leluhurmu tertawa liar. Puluhan dewa palsu. Lima dewa perang. Orang merpe sangat kuat. Qinfei yang terkejut. Itu benar. Saat itu, ketika saya mengetahui situasi ini, saya juga sangat terkejut seperti Anda sekarang. Kemudian, setelah penyelidikan saya, saya menemukan bahwa mereka sebenarnya menyembunyikan benda dewa luar angkasa. Dan objek dewa luar angkasa ini juga memiliki susunan waktu. Kata leluhurmu. Hati Qinfei yang dipenuhi rasa tidak percaya. Budidaya merpepel ditentukan oleh sayap mereka. Kaisar perang, sepasang sayap. Kaisar perang, dua pasang sayap. Dan seterusnya. Di masa lalu, ketika dia memasuki laut keputusasaan, banyak manusia duyung yang dia lihat memiliki sepasang sayap. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak mempunyai sayap. Saat itu, yang paling banyak dilihatnya adalah tiga pasang sayap. Tiga pasang sayap, yang merupakan ahli perang. Namun, dia hanya melihat dua orang duyung dengan tiga pasang sayap. Dia ingat saat itu, ketika dia membantu kaisar merpepel menghadapi raja sayap hitam dan raja sayap putih, kedua merpepel itu tiba-tiba muncul. 1847. Dan keduanya disebut sayap hitam leluhur dan sayap putih leluhur oleh klan merfok. Justru karena nama inilah dia selalu menganggap fondasi klan merfok tidak terlalu kuat. Lagi pula. Kedua leluhur itu hanya berada pada level master perang. Bahkan jika klan merfok memiliki pusat kekuatan tersembunyi lainnya, seberapa kuat mereka. Namun, dia tidak pernah menyangka akan ada puluhan dewa palsu. Bahkan ada lima dewa perang. Fondasi semacam ini bukanlah jenis yang menakutkan. Tunggu. Kamu bilang mereka punya benda dewa luar angkasa dengan susunan waktu. Qin Fei yang terkejut. Itu benar. Tetapi susunan waktunya tidak terlalu kuat. Satu hari setara dengan dua hari. Kata leluhur iblis, matanya penuh dengan penghinaan. Kamu benar-benar sombong. Qin Fei yang mencibir. Klan merfok telah memulihkan diri di laut keputus asaan selama lebih dari 10 ribu tahun. Satu hari setara dengan dua hari, yaitu 20 ribu tahun. Apakah ini tidak cukup kuat? Tentu saja. Dibandingkan dengan kastil, itu memang bukan apa-apa. Lagipula, aturan waktu di kastil adalah satu hari setara dengan satu tahun. Namun meski begitu, klan merfok juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Qin Fei yang melihat pemandangan di kehampaan dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang ingin kamu lakukan terhadap mereka. Bukan, apa yang ingin aku lakukan pada mereka. Apa yang ingin mereka lakukan padamu. Itu tidak benar. Kamu harus bertanya, apa yang ingin mereka lakukan terhadap kekaisaran Qin besar. Leluhur iblis tertawa. Dan Qin Fei yang terkejut. Leluhur iblis berkata, kamu harusnya tahu sejarah klan merfok. Qin Fei yang mengangguk. Saat itu, ketika nenek moyang menciptakan kekaisaran Qin besar, klan merfok sudah ada. Dan keseluruhan kekuatan mereka sangat kuat. Pada waktu itu, klan merfok juga berambisi dan ingin menguasai wilayah ini, yang merupakan ancaman besar bagi leluhur. Namun di era itu, tidak ada yang bisa menandingi nenek moyang dalam hal kekuatan atau strategi. Akhirnya, nenek moyang hanya menggunakan beberapa tahun untuk menyapu klan merfok. Semula, nenek moyang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka semua. Namun karena kebaikan nenek moyang, dia tidak hanya melepaskan klan merfok, tapi dia juga memberi mereka tempat yang tenang untuk memulihkan diri. Tempat ini adalah Laut Keputusasaan. Apalagi untuk mencegah klan merfok diserang manusia lagi, para leluhur sengaja menghapus bagian sejarah itu. Akibatnya, generasi selanjutnya tidak mengetahui keberadaan Putri Duyung dan Putri Duyung. Mereka hanya mengira itu adalah legenda. Dapat dikatakan bahwa, bagi klan merfok, nenek moyangnya sangat baik hati. Karena itulah generasi pertama Kaisar Putri Duyung, Kaisar Bersayap Hitam dan Kaisar Bersayap Putih, mengikuti nenek moyang mereka. Omong-omong, ketiganya bisa dianggap sebagai orang yang tahu cara membalas kebaikan. Bagus kalau kamu tahu, aku tidak perlu menjelaskannya lagi. Namun, ada satu hal yang mungkin tidak kamu ketahui. Saat itu, Kin Batian tidak hanya menyelamatkan klan merfok, tapi dia juga memberi mereka benda suci spasial dengan time array. Kata leluhur iblis. Apa? Benda ketuhanan spasial itu diberikan kepada mereka oleh nenek moyang. Kin Fei yang bingung. Itu benar. Itulah sebabnya aku menyebutnya idiot. Dia melakukan ini karena dia pikir klan Putri Duyung akan berterima kasih padanya. Tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa generasi pertama Kaisar Putri Duyung, Kaisar Bersayap Hitam, dan Kaisar Bersayap Putih, memang berterima kasih dan mengikutinya. Namun, para merfok yang tinggal di laut keputusasaan selalu memikirkan balas dendam. Leluhur iblis mengejek. Itu tidak mungkin. Saya telah melihat Kaisar Putri Duyung saat ini. Dia tidak memiliki pemikiran seperti itu sama sekali. Kin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kamu sedang membicarakan Ayah Putri Duyung, kan? Dia memang tidak memiliki pemikiran seperti itu. Namun, dengan kekuatannya yang tidak signifikan, dia tidak punya hak untuk berbicara di klan merfok. Karena yang benar-benar mengendalikan klan merfok adalah lima dewa perang. Kamu bisa memahaminya dengan cara ini. Dia hanyalah boneka. Leluhur iblis mencibir. Seperti yang kamu katakan, klan merfok selalu ingin membalas dendam. Lalu kenapa mereka tidak melakukannya sebelumnya? Kamu harus tahu bahwa sebelum memasuki kehancuran ilahi, kekuatan kin besar kita bukanlah tandingan mereka. Kin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Sebelum memasuki kehancuran ilahi, seluruh kin besar hanya memiliki beberapa dewa palsu. Adapun klan merfok, mereka memiliki lima dewa perang dan puluhan dewa palsu. Bahkan jika lima dewa perang tidak muncul, lusinan dewa palsu sudah cukup untuk menyapu kekaisaran kin besar. Bukannya mereka tidak melakukan apa-apa, tapi mereka tidak berani melakukannya. Kata leluhur iblis. Apa alasannya? Kin Fei yang bertanya. Kin Yuan. Kata leluhur iblis. Ini paman Yuan lagi. Tatapan kin Fei yang bergetar. Meskipun Kin Yuan adalah penjaga benua ini dan tidak dapat berpartisipasi dalam perselisihan benua ini, dia terlalu kuat. Orang yang cukup kuat dapat memberikan efek jera meskipun dia tidak melakukan apapun. Leluhur iblis menghela nafas. Kalau begitu, paman Yuan lah yang diam-diam melindungi kekaisaran kin besar selama ini. Kata Kin Fei yang. Bagaimana menurutmu? Jika bukan karena Kin Yuan, kekaisaran kin besar akan dihancurkan oleh klan Merfok. Leluhur iblis mendengus. Paman Yuan, berapa banyak yang telah kamu korbankan untuk kami? Bagaimana kamu ingin aku membalas budimu? Kin Fei yang bergumam, dan matanya tidak bisa menahan air mata. Leluhur iblis tersenyum sinis dan berkata, tapi sekarang, Kin Yuan tidak akan melakukan apapun. Bagaimana kamu bisa menebak pikiran paman Yuan? Kin Fei yang mencibir. Pertama, itu adalah piton salju. Ketika kita kembali ke kekaisaran kin besar, dia segera menutup gerbang spasial dan menghentikanmu di benua yang terlupakan. Pada saat itu, ku rasa dia sengaja membantu kita. Untuk memastikan tebakanku, aku meminta Suge Mingyang dan guru istana untuk segera pergi ke keluarga lu. Pada akhirnya, meskipun kamu bergegas kembali, Kin Yuan tetap tidak muncul. Saat saya menerima berita ini, saya memikirkannya dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Kin Yuan dan Snow Python harus bersama sekarang. Dengan kata lain, Kin Yuan ditahan oleh Snow Python. Kata leluhur iblis. Luar biasa. Di langit di atas pegunungan. Mendengar ini, Snow Python dan Kin Yuan tidak bisa tidak melihat leluhur iblis dari sudut pandang yang berbeda. Meskipun aku tidak tahu mengapa Snow Python melakukan ini, aku sangat berterima kasih padanya. Karena selama Kin Yuan tidak bisa berbuat apa-apa, Kekaisaran Kin Besar akan hancur hari ini. Leluhur Finn tertawa keras. Tawanya sangat buas. Apakah begitu? Tatapan Kin V yang menjadi dingin. Kamu tidak percaya padaku. Kalau begitu buka matamu dan lihat bagaimana aku menghancurkan Kekaisaran Kin Besar. Leluhur iblis tersenyum sinis dan menatap gambar di langit. Dia berteriak, lima leluhur putri duyung, keluar. Suaranya seperti bel, mengguncang langit. Terlebih lagi, melalui gambar di langit, itu ditransmisikan ke lautan keputus asaan. Suara mendesing. Sebelum suaranya menghilang, lima sosok muncul di gambar entah dari mana. Mereka adalah lima pria parubaya. Tubuh bagian bawah mereka bukanlah ekor ikan dan hampir tidak berbeda dengan manusia. Namun, di punggung mereka, ada tujuh pasang sayap. Pria di tengah tingginya tujuh kaki dan berwajah kasar. Dia mengenakan jubah emas dan tujuh pasang sayap di punggungnya sepertinya terbuat dari daun emas, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Itu adalah sepasang sayap emas. Dua orang di sebelah kiri mengenakan jubah hitam dan tujuh pasang sayap di punggung mereka berwarna hitam pekat. Keduanya adalah putri duyung bersayap hitam. Dua orang di sebelah kanan mengenakan jubah seputih salju dan tujuh pasang sayap mereka seputih salju. Mereka seperti malaikat. Putri duyung bersayap putih. Siapa yang berbicara? Lima nenek moyang putri duyung mengamati langit. Ini aku. Sosok leluhur iblis muncul di depan mereka berlima. Leluhur iblis. Kelimanya mengangkat alis. Itu benar. Ini aku. Leluhur iblis mengangguk. Mengapa kamu mencari kami? Putri duyung bersayap emas mengerutkan kening. Leluhur iblis berkata, waktunya telah tiba. Saatnya telah tiba. Putri duyung bersayap emas menundukkan kepalanya dan bergumam. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Matanya dipenuhi kebencian saat dia berkata, Kin Agung, akhir hidupmu akhirnya tiba. Dua putri duyung bersayap hitam dan dua putri duyung bersayap putih juga dipenuhi dengan niat membunuh. Ledakan. Saat berikutnya. Mereka berlima bergegas keluar dari laut keputus asaan dan terbang menuju ibu kota negara bagian. Pulau Naga Setan. Leluhur iblis juga melambaikan tangannya dan bayangan di langit dengan cepat menghilang. Segera setelah. Dia memandang Kin Feiyang dan berkata, ini adalah teknik pengamatan surgawi saya. Saya tidak hanya dapat melihat apa yang terjadi dalam tiga hari terakhir, tetapi saya juga dapat berbicara dengan orang-orang dari jarak jauh. Kin Feiyang berkata dengan suara yang dalam, aku tidak menyangka mereka akan menjadi antekmu. Tidak. Saya hanya menjalin hubungan kerjasama dengan mereka. Mereka membenci Kin Besar dan Kin Batian. Saya juga membenci Kin Besar dan Kin Batian, jadi kami cocok. Leluhur iblis tertawa. Sekelompok pencuri tak berperasaan. Setelah aku menyingkirkanmu, aku akan pergi dan membantai mereka semua. Kin Feiyang mengepalkan tangannya. Singkirkan aku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki kemampuan? Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk menyingkirkanku, pada saat itu, Kin Besarmu sudah hancur di tangan mereka. Leluhur iblis tertawa. Jangan lupa bahwa altar menuju ibu kota kekaisaran telah dihancurkan oleh Suge Mingyang. Mereka tidak bisa berusaha keras untuk masuk ke ibu kota kekaisaran. Kin Feiyang mendengus dingin. Tidak masalah. Aku tidak menyangka mereka bisa membunuh mereka untuk masuk ke ibu kota kekaisaran. Selama mereka membunuh semua orang di sembilan provinsi, itu sama saja dengan menghancurkan fondasi Kin Besar. Bagaimanapun, bagi sebuah negara, warga sipil adalah fondasinya. Kata leluhur iblis. Apa? Mereka akan membantai sembilan provinsi. Kin Feiyang terkejut. Itu benar. Bagaimana itu? Apakah kamu cemas sekarang? Leluhur iblis tertawa dengan kejam. Kamu bajingan? Aku tidak akan memaafkanmu. Rambut Kin Feiyang berdiri tegak saat dia melepaskan segala macam teknik dewa dan dengan ganas menyerang leluhur iblis. Haha. Aku tahu itu. Kamu sama dengan Kin Batian. Kamu tidak bisa melepaskan warga sipil gritkin. Dan ini akan menjadi kelemahanmu. Leluhur iblis tertawa terbahak-bahak saat seni naga iblis muncul dan menyerang berbagai teknik dewa. Ya, aku tidak bisa melepaskannya. Jadi, kamu harus menggunakan kematian untuk menebus dosa-dosamu. Kin Feiyang menggunakan seni karakter Dao dan bergegas maju. Cahaya kemasan keluar dari telapak tangannya saat seni naga iblis berputar di udara dan meledak ke leluhur iblis. Engah. Leluhur iblis segera mengeluarkan setegup darah. Mengikuti dengan cermat. Berbagai teknik dewa Kin Feiyang seperti air pasang, menenggelamkan leluhur iblis. Ledakan. Retakan. Aura destruktif menyebar ke segala arah. Jiwa kehidupan, buka. Leluhur iblis meraung saat api iblis melingkari tubuhnya. Luka di tubuhnya langsung sembuh. Kemudian. Dia berteleportasi dan tiba di depan Kin Feiyang dalam satu langkah sambil meraung. Bukan aku yang ingin memaafkan, tapi kamu yang ingin memaafkan kesalahan yang dilakukan Kin Batian saat itu. Setelah mengatakan itu, dia meninju ke arah Kin Feiyang. 1848. Membunuh. Rambut Kin Feiyang juga berkibar karena marah saat dia meninju. Kedua tinju itu bertemu dalam sekejap. Dunia ini tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Ledakan. Tapi kemudian. Disertai ledakan yang mengguncang bumi, aura destruktif menyebar ke segala arah dengan keduanya sebagai pusatnya. Engah. Tubuh mereka bergetar pada saat bersamaan dan mundur. Kemudian, mereka mengangkat tinju secara bersamaan dan saling meninju. Ya Tuhan, Kin Tua belum pergi ke sembilan benua. Segera berikan aku kristal gambar itu, aku akan mengirim pesan kepadanya. Suara iblis batin terdengar di benak Kin Feiyang. Kin Feiyang tercengang. Itu benar. Sebelum Fajar, gerbang ruang waktu tidak bisa dibuka. Kin Tua pasti masih berada di ibu kota kekaisaran. Kin Feiyang mengeluarkan kristal gambar dan mengirimkannya ke kastil. Percuma saja. Bahkan jika kamu mengirim pesan kepada Kaisar Hong dan yang lainnya sekarang, mereka tidak dapat menghentikan klan Putri Duyung. Karena mereka tidak bisa memasuki sembilan benua. Sudah terlambat bagi mereka untuk pergi setelah Fajar. Penduduk sembilan prefektur akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Leluhur iblis tertawa liar. Diam. Kin Feiyang meraung. Keduanya bertabrakan dengan ganas di kehampaan. Darah Tuhan terus memercik, mewarnai langit menjadi merah. Di dalam kastil, iblis batin mengambil kristal gambar. Artefak ilahi dapat dibagikan, tidak terkecuali kristal gambar. Berdengung. Segera. Gambar patua Kin muncul. Anda. Kin Tua masih berada di ruang singgah sana. Kaisar Hong, Kaisar, serta pejabat sipil dan militer semuanya masih di sini. Melihat bayangan iblis batin muncul, semua orang mengalihkan pandangan mereka. Saya adalah iblis batin Kin Feiyang. Kata iblis batin. Kaisar Hong buru-buru bertanya, bagaimana pertempuran di sana? Iblis batin berkata dengan suara yang dalam, perang para dewa telah sepenuhnya dimulai. Semua orang bertempur dalam pertempuran berdarah. Adapun hasilnya, tidak ada yang bisa memprediksi. Mendengar itu, hati semua orang langsung tenggelam. Iblis batin berkata lagi, aku mengirimimu pesan sekarang karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa? Kin Tua curiga. Iblis batin berkata, klan Putri Duyung sedang membantai makhluk hidup di sembilan benua. Putri Duyung. Para pejabat sipil dan militer menjadi bingung. Klan Putri Duyung bukanlah legenda. Mereka benar-benar ada. Selain itu, mereka sangat kuat. Mereka memiliki lima dewa perang dan beberapa lusin dewa palsu. Kata iblis batin. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Bahkan Kin Tua dan Kaisar Hong tidak bisa tetap tenang. Kin Tua, setelah tengah malam, pergilah ke sembilan provinsi besar dan lihatlah. Jika sembilan provinsi besar benar-benar telah dibantai oleh mereka, Anda harus menanggungnya dan tidak menghadapi mereka secara langsung. Setan batin mengingatkan. Cuci sembilan prefektur dengan darah. Pak Tua Kin bergumam dan berkata dengan marah, bagaimana saya bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun ketika menghadapi masalah seperti itu. Aku tidak meminta izinmu. Ini perintah. Saat ini, Kin Besar dikepung dari segala sisi. Sebagai satu-satunya dewa perang Kin Besar, tidak ada yang bisa terjadi pada Anda dan Kaisar Hong. Kata iblis batin. Pak Tua Kin terdiam. Kaisar Hong bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Kamu tinggal di ibu kota kekaisaran. Kin Tua, pergilah ke sembilan provinsi besar. Jika sembilan provinsi besar telah dibantai, segera bersembunyi. Ketika gerbang ruang waktu dapat dibuka, segera kembali ke ibu kota kekaisaran. Jika ada kesempatan, hancurkan altar lembah kupu-kupu untukku. Munculnya klan putri duyung jauh melebihi ekspektasi kami. Jika saat ini, Mutianyang juga membawa orang untuk dibunuh, maka kami tidak akan memiliki harapan sama sekali. Kata iblis batin dengan suara yang dalam. Kaisar Hong berkata, kami telah memikirkan hal ini. Sangat bagus. Iblis batin menganggup dan melihat ke arah Kin Tua, yang telah menundukkan kepalanya dengan ekspresi menyakitkan, dan menghela nafas. Saya tahu bahwa hati Anda merasa sangat tidak nyaman, tapi saya harap Anda dapat mempertimbangkan gambaran besarnya. Bagaimanapun, pertempuran ini tidak hanya terkait dengan garis keturunan klan Chin, tetapi juga nasib seluruh Kin besar. Tubuh Kin Tua gemetar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke arah iblis batin. Saya mengerti, tapi ada satu hal yang harus Anda perhatikan. Apa itu? Iblis batin mengerutkan kening. Pangeran kecil hilang. Kami menduga kilin air dan kilin tinta membawanya pergi. Kata Kin Tua. Apa? Bajingan sialan ini, mereka semua harus mati hari ini. Rambut darah iblis dalam berkibar, dan aura jahat yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Mengikuti dengan cermat. Dia mematikan kristal gambar dan melihat ke arah leluhur iblis di kehampaan di depannya, niat membunuh melonjak di matanya. Dan Wang Chai. Tiba-tiba, setan batin berteriak. Di sini. Dan Wang Chai memandang iblis batin. Mulai sekarang, kalian semua akan menyempurnakan pil penyembuhan, pil pengisian tulang, pil laut roh, dan pil jiwa esensi untukku. Kata iblis batin. Pil obat ini semuanya digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Ya. Dan Wang Chai segera berbalik dan berjalan ke altar, membuka tungku untuk memurnikan pil. Iblis batin berkata lagi, kalian semua, besiaplah juga untuk bertempur. Ya. Semua orang mengangguk sebagai jawaban. Leluhur iblis, mari kita lihat kekuatan sebenarnya dari diriku dan tubuh asliku sekarang. Iblis batin tersenyum sinis. Di saat berikutnya. Dia menyingkirkan kristal gambar dan muncul di samping Qin Fei Yang, menamparkan tubuh leluhur iblis dengan telapak tangannya. Meskipun leluhur iblis telah lama mengetahui bahwa ada iblis batin lainnya, dalam pertempuran yang begitu intens, dia tidak bisa melindungi mereka sama sekali. Engah. Dengan semburan darah, leluhur iblis menghantam tanah. Qin Fei Yang melirik iblis batin dan berkata dengan suara yang dalam, saya bisa menghadapinya sendirian. Pergilah dan bantu Zhao Tai Lai dan akhiri ini secepatnya. Iblis batin berkata, akulah yang seharusnya menangani leluhur iblis. Pergilah dan bantu Zhao Tai Lai dan yang lainnya. Anda. Qin Fei Yang sangat marah. Kalian berdua, tetap di sini. Leluhur iblis meraung dan bergegas keluar dari tanah. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Iblis batin mengambil langkah di depan Qin Fei Yang dan berteriak tanpa menoleh, Pergilah, dalam waktu kurang dari satu jam, aku berjanji akan memutar kepalanya dan muncul di hadapanmu. Haha. Benar saja, yang satu lebih sombong dari yang lain. Leluhur iblis tertawa. Mencari kematian. Iblis batin mengaktifkan seninaga melonjak, maju selangkah, dan meninju leluhur iblis. Benar-benar mencari kematian. Qin Fei Yang juga mengaktifkan teknik wall quote dan bergegas. Kamu benar-benar tidak mendengarkan nasihatku. Iblis batin melirik Qin Fei Yang, mendengus dari hidungnya, lalu berkata, Lupakan, ayo bergandengan tangan untuk menyingkirkannya dulu. Bisa dikatakan demikian. Kekuatan iblis batin tidak kalah dengan Qin Fei Yang sedikitpun. Dengan keduanya bergandengan tangan, leluhur iblis tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Gemuruh. Leluhur iblis diledakkan ke tanah berulang kali, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Luka-lukanya juga semakin parah. Meskipun leluhur iblis telah menguasai seninaga iblis, yang lebih unggul dari seni ilahi sempurna, Qin Fei Yang dan iblis batin juga menguasai teknik kata kembali. Oleh karena itu, seninaga iblis sama sekali bukan ancaman bagi mereka. Situasi di berbagai medan perang menjadi sangat panas. Pulau naga iblis yang hancur juga secara bertahap ditelan oleh laut. Tanpa disadari, langit menjadi gelap. Malam tiba. Namun, langit di atas pulau naga iblis seterang siang hari. Selain benturan kekuatan ilahi, senjata ilahi, seni ilahi, dan jiwa pertarungan, ada juga teriakan hiru pikuk. Apa yang telah terjadi? Hanya ini yang kamu punya. Setelah sekian lama, kamu masih tidak bisa membunuhku. Anda benar-benar mengecewakan saya. Leluhur iblis berlumuran darah, tetapi ekspresinya menjadi semakin arogan. Tawanya yang menghina bergema di langit malam. Adapun Qin Fei Yang dan iblis batin, meskipun mereka tidak terluka, mereka sangat lelah hingga terengah-engah seperti sapi. Keduanya tampak semakin menyeramkan. Mereka sudah memberikan segalanya. Namun, tidak peduli seberapa kerasnya serangan leluhur iblis, luka-lukanya dapat pulih seketika. Dia tidak bisa dibunuh sama sekali. Saya ingat Anda telah menguasai teknik kata pengembalian, teknik kata pencapaian, teknik kata pertempuran, dan teknik kata bunuh. Dari awal pertempuran hingga sekarang, kamu hanya menggunakan teknik kata pencapaian dan teknik kata kembali. Sedangkan untuk teknik kata pertempuran dan teknik kata bunuh, kamu belum pernah menggunakannya. Saya percaya bahwa teknik kata pertempuran dan teknik kata bunuh adalah kartu truf Anda yang sebenarnya. Tetapi mengapa kamu menyimpannya? Apakah kamu takut tidak bisa membunuhku? Leluhur iblis mencibir. Qin Fei Yang dan iblis batin terdiam. Tentu saja ada alasan mengapa mereka tidak menggunakan teknik kata bunuh dan teknik kata pertempuran. Itu karena samar-samar mereka bisa merasakan bahwa kekuatan yang diungkapkan leluhur iblis bukanlah kekuatan aslinya. Dengan kata lain, leluhur iblis menyembunyikan kartu truf lainnya. Sebelum mereka mengetahui kekuatan sebenarnya dari leluhur iblis, mereka tidak berani menggunakan dua kartu truf ini. Membosankan. Sangat membosankan. Pertempuran seperti ini sama sekali tidak menarik minatku. Cepat gunakan teknik kata bunuh dan teknik kata pertempuran. Biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Leluhur iblis tertawa. Kamu tidak memenuhi syarat. Kata iblis batin. Jiwa kehidupan mengorbankan umur seseorang. Saya ingin melihat berapa banyak umur yang harus Anda gunakan. Qin Fei Yang juga tersenyum dingin. Keduanya menggunakan teknik kata pencapaian lagi dan menyerang leluhur iblis dengan kecepatan kilat. Kamu benar-benar keras kepala. Karena itu masalahnya, aku akan memaksamu menggunakan kartu truf terkuatmu. Tubuh Raja Iblis, aktifkan. Leluhur iblis meraung. Ledakan. Auranya tiba-tiba melonjak. Hmm. Qin Fei Yang dan iblis batin terkejut. Tidak hanya aura leluhur iblis yang melonjak, tetapi dua tanduk hitam juga tumbuh di kepalanya. Seolah-olah itu terbuat dari besi ilahi dan memiliki tekstur yang keras. Pada saat yang sama. Pakaian di punggung iblis leluhur juga tercabik-cabik. Dua sayap hitam pekat muncul. Ledakan. Dengan munculnya tanduk dan sayap, tingkat budidaya leluhur iblis melonjak ke tahap dewa perang kesuksesan lebih besar. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang dan iblis batin terkejut. Tanduk hitam, sayap hitam. Pada saat itu, leluhur iblis seperti iblis. Seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis yang menakutkan. Tubuh Raja Iblis adalah seni ilahi tipe bantuan. Ia dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang sedikit demi sedikit. Dan apakah itu kecepatan atau kekuatan serangan? Itu akan meningkat beberapa kali lipat. Menghadapi diriku yang sekarang, apakah kamu merasa putus asa? Leluhur iblis tertawa dengan gila-gilaan. Kedua sayap hitam itu seperti sayap kelelawar. Saat mereka mengepak, hembusan angin menghancurkan langit. Tubuh Raja Iblis, teknik pengamatan surgawi, jiwa kehidupan, mata keputus asaan, dan seninaga iblis yang melampaui seni pertarungan sempurna. Berapa banyak lagi teknik mengerikan yang dimiliki orang ini? Iblis batin sangat terkejut. Sepertinya selama ini kita meremehkannya. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa memaksa leluhur, Mutianyang, dan Mutianjun untuk bergabung hanya memiliki beberapa trik. Kinfei yang menghela nafas. Belum terlambat untuk menyadarinya sekarang. Namun, setelah tubuh Raja Iblis diaktifkan, tidak peduli kartu truf apa yang kamu miliki, kamu hanya akan dihancurkan. Leluhur Iblis tertawa. Kedua tanduk hitam di kepalanya tiba-tiba memancarkan gumpalan cahaya hitam. 1849 Gumpalan cahaya hitam tidak terlalu menyilaukan, tetapi memancarkan semacam aura yang membuat Kinfei yang dan Iblis batinia merasa takut. Saat keputus asaan sejati telah tiba, kalian harus menikmatinya. Leluhur Iblis meraung, dan cahaya hitam di kedua tanduk itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi dua berkas cahaya yang langsung menuju ke Kinfei yang dan Iblis batinia. Mata Kinfei yang dan Iblis batinia tampak serius, dan cahaya kemasan di telapak tangan mereka bersinar. Suara mendesing. Namun, tiba-tiba, kecepatan dua berkas cahaya meningkat beberapa kali lipat. Dalam sekejap, mereka menembus langit dan tenggelam ke dalam dada Kinfei yang dan Iblis batinia. Uff! Langsung, darah berceceran di langit. Wajah Kinfei yang dan Iblis batinia penuh dengan keterkejutan. Bahkan mereka tidak dapat bereaksi terhadap kecepatan ini. Di dada mereka, ada lubang berdarah yang menembus dari depan ke belakang. Untungnya, leluhur Iblis tidak mengincar perut bagian bawah mereka. Kalau tidak, serangan ini akan cukup untuk menghancurkan lautan Ki mereka. Mereka tidak memiliki teknik terlarang seperti di meneluhur. Jika lautan Ki mereka hancur, pertempuran ini akan dinyatakan berakhir. Karena begitu lautan Ki mereka hancur, mereka akan kehilangan budidayanya. Pada saat itu, leluhur Iblis hanya perlu menggerakkan jarinya untuk menghancurkannya. Begitu mereka mati, Zhao Tai Lai dan dua lainnya serta Blut Kirin tidak akan bisa menandingi leluhur Iblis. Haha. Tahukah kamu kenapa aku tidak menghancurkan lautan Ki-mu secara langsung? Karena saya belum melihat battle formula dan kill formula. Cepatlah, jangan buang waktuku. Ayo kita bertarung sesungguhnya. Leluhur Iblis tampak tidak sabar. Pertempuran yang sesungguhnya. Kinfei yang dan Iblis batin terdiam. Tubuh Raja Iblis adalah pilihan terakhir leluhur Iblis. Sepertinya kita tidak punya pilihan lain sekarang. Kata Iblis batin diam-diam. Iya. Apakah tubuh Raja Iblis adalah pilihan terakhirnya atau tidak, kita harus bertarung dengan seluruh kekuatan kita. Jawab Kinfei yang. Keduanya tidak berkomunikasi melalui transmisi suara, melainkan berkomunikasi langsung melalui pikiran. Ada perbedaan mendasar antara telepati dan transmisi suara. Ayo cepat. Kesabaranku terbatas. Leluhur Iblis meraung. Kedua tanduk itu sekali lagi menembakkan dua berkas cahaya hitam yang melesat ke arah keduanya seperti kilat. Cukup kesombonganmu. Iblis batin meraung dan mengangkat tangan untuk menamparnya. Sebelumnya, karena situasi yang tiba-tiba mereka tidak bereaksi tepat waktu. Tapi sekarang. Mereka sudah mengetahui kecepatan pancaran cahaya, jadi bagaimana mereka bisa terluka lagi. Kinfei yang juga menyerang pada saat bersamaan. Gemuruh. Dua berkas cahaya keemasan meraung seperti dua naga emas raksasa, menerkam ke arah dua berkas cahaya hitam. Dari jauh, tampak seperti dua meteorit hitam dan dua komet emas saling bertabrakan. Dalam sekejap, keduanya bertemu. Langit dan bumi berdengung. Memberinya rasa obatnya sendiri. Dua berkas cahaya hitam segera berputar di udara dan melesat ke arah Iblis leluhur. Hmm. Leluhur Iblis terkejut. Seseorang harus mengetahuinya. Pada saat ini, dia memiliki budidaya Dewa Perang dalam tahap kesuksesan besar. Kekuatan sinar hitam tidak kalah dengan seni ilahi yang sempurna. Namun, itu benar-benar dipantulkan kembali. Seberapa menantangkah formula pengembalian ini? Kalau begitu mari kita coba lagi. Mari kita lihat apakah Anda dapat memblokir yang tertinggi dari semua Iblis. Iblis leluhur tertawa. Patung Iblis muncul entah dari mana dan menghancurkan kedua berkas cahaya itu semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Kedua berkas cahaya kemasan itu berhenti. Mereka menemui jalan buntu dengan patung Iblis di udara. Iblis batin tersenyum dan berkata, sepertinya kekuatan formula pengembalian agak di luar imajinasi kita. Hmm. Qin Fei yang mengangguk. Awalnya, mereka berencana mengaktifkan formula pembunuhan dan formula pertempuran. Namun kini, kekuatan yang ditampilkan oleh return formula sepertinya cukup untuk melawan Iblis leluhur yang telah mengaktifkan tubuh Raja Iblisnya. Gemuruh. Setelah beberapa saat mengalami kebuntuan, patung Iblis tiba-tiba bergetar di udara dan mulai mundur perlahan. Apa? Kultivasi Dewa Perang dalam tahap kesuksesan besar dan yang tertinggi dari semua Iblis yang melampaui seni ilahi yang sempurna tidak dapat menghalangi formula kembalinya. Mata Iblis leluhur melebar karena marah dan tidak percaya. Apakah yang disebut seni ilahi yang menentang surga sama kuatnya dengan artefak ilahi yang menentang surga? Gemuruh. Seperti kata pepatah, tentara yang kalah ibarat tanah longsor. Kecepatan mundurnya patung Iblis semakin cepat. Di sisi lain, dua berkas cahaya keemasan itu agresif dan ganas. Akhirnya. Patung Iblis tiba-tiba berbalik, dan seperti gunung raksasa, patung itu dengan kejam menabrak tubuh Iblis leluhur. Ah. Petik dua. Iblis leluhur segera berteriak dan terbang secara horizontal. Tubuhnya hampir terkoyak. Darah Dewa bagaikan air terjun, membasahi langit. Tidak ada keraguan. Pukulan ini cukup untuk membunuh. Jika itu orang lain, termasuk Kinfei Yang dan Iblis Batin, mereka tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa bertahan. Namun, tepat pada waktunya, gelombang api Iblis melonjak. Tubuh Iblis leluhur yang hendak terkoyak justru sembuh dalam sekejap, bahkan tidak meninggalkan luka. Jiwa kehidupan. Teknik terlarang yang menyebalkan. Iblis batin melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gila di dalam hati mereka. Jika bukan karena teknik terlarang ini, Iblis leluhur sudah lama dipotong menjadi delapan bagian oleh mereka. Haha, petik dua. Teruslah putus asa dan berjuang. Aku abadi. Iblis leluhur tertawa terbahak-bahak, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Segera, hati Kinfei Yang dan Iblis Batin melonjak karena keputus asaan yang tak terselesaikan. Aku sudah bilang sebelumnya, mata keputus asaan ini tidak berguna bagiku. Kinfei Yang berteriak, dan keputus asaan di hatinya langsung hilang. Tidak ada gunanya bagimu. Tapi bagaimana dengan Iblis Batin? Lihat dia sekarang, betapa tidak berdaya dan paniknya dia. Iblis leluhur tertawa. Kinfei Yang terkejut dan buru-buru menoleh untuk melihat. Hanya untuk melihat Iblis Batin tergeletak di kehampaan seperti dia sebelumnya, seluruh tubuhnya memancarkan aura keputus asaan. Desir. Tatapan Kinfei Yang berbalik dan mendarat pada Iblis leluhur lagi, berkata, saya bisa mengalahkan keputus asaan, saya yakin dia juga bisa. Saat dia berbicara, lengannya bergetar, dan gumpalan niat membunuh berwarna merah darah keluar dari telapak tangannya. Dalam sekejap, dunia sepertinya telah berubah menjadi lautan niat membunuh. Hati Iblis leluhur juga panik. Dia melihat telapak tangan Kinfei Yang. Mungkinkah niat membunuh itu berevolusi dari formula pembunuhan? Tiba-tiba, Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan niat membunuh di telapak tangannya memadat menjadi aura yang menakutkan. Dalam sekejap, ia menembus langit dan memasuki perut bagian bawah Iblis leluhur. Iblis leluhur segera diledakan, dan ada lubang berdarah sebesar kepalan tangan di perut bagian bawahnya. Darah muncrat seperti air mancur. Sangat cepat. Sangat kuat. Iblis leluhur memandang Kinfei Yang, lidahnya keluh. Entah itu mematikan atau kecepatannya, anugerah singkat ini telah jauh melampaui formula naga Iblisnya. Tidak peduli berapa level teknik dewanya, aku tidak akan terkalahkan. Jiwa kehidupan, buka. Iblis leluhur menggelengkan kepalanya dengan keras, dan api Iblis melonjak. Lautan Ki yang hancur dan lubang berdarah di perut bagian bawahnya sekali lagi diperbaiki. Karena aku tidak bisa membunuhmu, maka aku akan menghabiskan hidupmu. Lengan Kinfei Yang bergetar lagi, dan niat membunuh Yang kuat muncul. Iblis leluhur memandang telapak tangan Kinfei Yang dengan dingin. Namun, Grace singkat itu tidak muncul. Mengapa? Kamu tidak menyerang. Iblis leluhur mengangkat alisnya. Aku akan membiarkanmu melihat bentuk lengkap dari formula pembunuhan. Niat membunuh di telapak tangan Kinfei Yang menjadi semakin intens. Seolah-olah lautan darah melonjak, dan niat membunuh menyelimuti segala arah. Lengkapi formulir. Iblis leluhur terkejut. Bang! Ketika niat membunuh di telapak tangan Kinfei Yang mencapai batasnya, kabut darah tiba-tiba mulai mengembun dan berubah. Dentang! Secepatnya! Pedang panjang berwarna merah darah mengembun dan terbentuk. Pedang itu panjangnya tiga kaki dan lebarnya tiga jari. Itu diliputi oleh pancaran darah yang menyilaukan, dan aura pembunuh yang berkali-kali lebih menakutkan dari sebelumnya melonjak. Aura pembunuh ini. Iblis leluhur terkejut. Aura pembunuh ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak bisa menahan perasaan putus asa di hatinya. Ini adalah formula pembunuhan saat ini. Kinfei Yang meraih pedang panjang berwarna merah darah dan mengayunkannya dengan ganas. Pedang panjang itu berdengung, dan ketajaman yang tiada taraf membanjiri pegunungan dan menjungkir balikkan lautan. Mengerikan, sungguh menakutkan. Gumam Iblis leluhur. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, rasa takut sudah muncul di hatinya. Ayo! Nikmati keputus asaan yang dibawa oleh kil formula sepuasnya. Kinfei Yang meraih pedang panjang berwarna merah darah dan melangkah ke udara. Matanya seperti pedang panjang berwarna merah darah, tajam dan mengancam. Segel naga Iblis. Raungan naga Iblis. Tuan segala setan. Iblis leluhur tertawa. Tiga seni dewa muncul di langit, dan aura Iblis memenuhi langit saat meledak ke arah Kinfei Yang. Kayu mati yang busuk, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kinfei Yang tersenyum menghina dan melambaikan pedang panjang berwarna merah darah di tangannya. Gelombang pedang Ki menyapu, dan tiga seni dewa runtuh satu demi satu. Darah mengucur dari mulut Iblis leluhur. Segel naga Iblis yang melampaui seni dewa sempurna langsung dimusnahkan. Inikah seni dewa enam kata? Formula Dao memungkinkan saya memiliki kecepatan lebih cepat dari Anda. Formula pengembalian memungkinkan saya memberi Anda rasa obat Anda sendiri. Seni dewa Anda, kekuatan ilahi Anda, semuanya akan menjadi sarana saya untuk membunuh Anda. Formula pembunuh mempunyai kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Saya ingin bertanya, apa peluang Anda untuk menang? Kinfei Yang meraung saat pedangnya menebas langit. Tubuh dewa Iblis leluhur terbelah dua di tempat. Iblis leluhur dengan panik memorbankan umurnya untuk memperbaiki tubuh dewanya. Konsumsilah sebanyak yang kamu mau. Saat umurmu habis, itu akan menjadi saat kematianmu. Kinfei Yang mengamuk, dan pedang panjang berwarna merah darah menebas tubuh Iblis leluhur seperti memotong tahu. Darah menghujani, mewarnai langit menjadi merah. Kuat. Benar-benar kuat. Namun, Iblis leluhur, yang jelas-jelas tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tertawa lebih tidak bermoral. Perlahan-lahan. Wajah Iblis leluhur akhirnya menunjukkan tanda-tanda penuaan. Rambut hitam panjangnya juga berangsur-angsur memutih. Ini berarti umurnya perlahan-lahan mendekati akhir. Namun, dia masih belum berniat menutup teknik terlarang itu. Dia terus mengorbankan umurnya. Secara logika, melihat Iblis leluhur menjadi seperti ini, Kinfei Yang seharusnya senang. Namun, hatinya menjadi semakin berat sedikit demi sedikit. Karena dia punya firasat buruk. Rasanya sesuatu yang buruk akan terjadi. Kinfei Yang mau tidak mau meningkatkan kecepatannya saat dia mengayunkan pedang panjang berwarna merah darah. Pedang Ki merobek langit, ingin mengakhiri hidup Iblis leluhur sesegera mungkin. Akhirnya. Sesuai keinginannya, tubuh Dewa Iblis leluhur dipotong menjadi delapan bagian. Namun, sebelum dia bisa bernapas lega, tubuh Dewa Iblis leluhur sekali lagi direkonstruksi, dan auranya kembali ke kondisi puncaknya. Apakah ini sudah berakhir? Jika sudah selesai, maka saya akan melakukan serangan balik. Iblis leluhur menyeringai. 1850. Mulailah serangan balik. Jantung Kinfei Yang berdetak kencang, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Apa maksudmu? Mungkinkah Anda baru saja menganalisis kekuatan rumus enam kata? Itu benar. Leluhur Mo menganggup dan bertanya, Tahukah kamu apa yang ada di atas formula sempurna? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Rumusnya dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, sempurna. Di atas seni ilahi yang sempurna adalah seni ilahi puncak. Di atas formula puncak, ada formula yang lebih kuat, dan itulah formula legendaris. Kata leluhur Mo. Jadi begitu. Kinfei Yang tiba-tiba menyadari. Tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, sempurna, puncak, dan legendaris. Dalam hal itu, formula naga iblis milik leluhur Mo termasuk dalam formula puncak. Leluhur Mo tersenyum? Menurut analisis saya, rumus enam kata Anda telah melampaui rumus puncak dan mencapai rumus legendaris. Itu tidak benar. Kinfei Yang mengerutkan kening. Apa yang salah? Leluhur Mo sedikit terkejut dan menatapnya dengan bingung. Jika formula ilahi enam kata adalah formula ilahi yang legendaris, maka kekuatan kita seharusnya sebanding dengannya. Kinfei Yang merenung. Sebanding. Leluhur Mo mengerutkan kening. Ya. Formula naga iblismu juga merupakan formula puncak. Dan sekarang, kamu telah mengaktifkan tubuh raja iblis, dan level kultifasimu sedikit lebih tinggi dari milikku. Dan level kecil yang lebih tinggi ini hanya menutupi kesenjangan antara puncak dan formula legendaris. Tapi sekarang, kenapa formula naga iblismu tidak bisa memblokir formula enam kataku? Kata Kinfei Yang. Ini. Leluhur Mo tercengang. Ya. Jika rumus enam kata berada pada level legendaris, maka rumus puncaknya pasti dapat bersaing dengan rumus enam kata. Bagaimanapun, budidayanya saat ini lebih tinggi dari Kinfei Yang. Tunggu. Mungkinkah. Tubuh leluhur Mo gemetar saat dia menatap pedang berwarna darah di tangan Kinfei Yang. Formula enam kata ini, apakah sudah melampaui level legendaris? Melampaui level legendaris. Apa yang berada di atas level legendaris? Hatinya tidak percaya. Kinfei Yang juga menundukkan kepalanya dan melihat pedang berwarna darah itu. Dari kekuatan saat ini, rumus enam kata memang telah melampaui level legendaris. Di luar formula legendaris. Dia benar-benar tidak menyangka formula enam kata yang dia kembangkan akan begitu menakutkan. Wutian. Eksistensi macam apa orang ini? Meskipun tidak ada tanda tangan pada rumus enam kata, tulisan tangan rumus enam kata dan kitab pil sama persis. Dari sini terlihat. Rumus enam kata itu pasti diciptakan oleh Wutian. Tunggu. Karena formula enam kata ilahi diciptakan oleh Wutian, apakah kastil kuno tersebut juga ditinggalkan oleh Wutian? Kitab suci pil, formula enam kata, kastil kuno, semuanya berasal dari orang ini. Juga. Jika kastil kuno itu benar-benar diberikan kepadanya oleh Wutian, maka Changsue pasti juga diberikan kepadanya. Karena saat itu, kastil kuno dan Changsue muncul bersamaan. Wutian, apa hubungan dia dengan dia? Mengapa dia memberikan kastil dan pales no kepadanya ketika dia lahir? Aku. Keraguan lain muncul di benak Kinfei yang keajaiban, dunia kura-kura hitam. Miracle dan Black Tortoise World juga diciptakan oleh Wutian. Jika semuanya seperti yang dia pikirkan, maka dia dan Wutian jelas bukan musuh. Lagi pula, tidak ada yang mau memberikan kastil kuno, Changsue, dan formula enam kata kepada musuh. Karena mereka bukan musuh, mengapa binatang kecil emas dan naga es berulang kali mencoba membunuhnya dalam keajaiban? Apa alasan semua ini? Diluar formula legendaris. Haha. Leluhur iblis tiba-tiba tertawa seperti orang gila. Perenungan Kinfei yang terputus, dan dia bergumam, sepertinya saya hanya bisa menunggu sampai saya memasuki keajaiban lagi untuk mengetahui semua ini. Mengambil nafas dalam-dalam, dia untuk sementara meletakkan pertanyaan-pertanyaan ini dan menatap leluhur iblis. Leluhur iblis, yang tertawa terbahak-bahak, memiliki wajah penuh cemburu. Mengapa? Ini sebenarnya melampaui formula legendaris. Atas dasar apa? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk memiliki formula yang menantang surga? Saya menolak menerimanya. Leluhur iblis meraung ke langit, menatap Kinfei yang, dan tertawa, aku akan memberimu pilihan. Kurangi omong kosong. Kinfei yang mengayunkan pedang panjang berwarna darah di tangannya, dan aura pembunuh yang mengerikan mengalir menuju leluhur iblis seperti gelombang darah. Formula pembunuhan enam kata, formula beberapa kata. Mata leluhur iblis menjadi dingin, dan dengan lambayan tangannya, pedang ki yang mengejutkan menembus langit dan bertabrakan dengan gelombang darah aura pembunuh. Ledakan. Keduanya segera hancur dalam kehampaan. Apa? Formula pembunuhan enam kata. Kinfei yang tercengang. Bukankah ini rumus Sugei Mingyang? Lebih penting lagi, kekuatan formula Seferwot ini sebenarnya sebanding dengan formula Killwot. Leluhur iblis mencibir, bisakah kamu mendengarkanku sekarang? Mata Kinfei yang suram. Rumus pembunuhan enam kata leluhur iblis memang sama dengan rumus pembunuhan enam kata Sugei Mingyang. Namun, kekuatannya sangat berbeda. Dibandingkan dengan Sugei Mingyang, leluhur iblis adalah langit, dan leluhur iblis adalah bumi. Leluhur iblis tertawa, serahkan formula ilahi enam kata. Selama Anda bersedia menyerahkannya, ketika saya memerintah dua benua di masa depan, saya berjanji untuk memperlakukan orang-orang dengan baik dan meninggalkan beberapa keturunan untuk dagu Anda. Klan. Tidak dibutuhkan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya lebih memperhatikan formula ilahi enam kata. Tidak dibutuhkan. Dari mana kamu berani mengatakan hal seperti itu? Formula beberapa kata. Leluhur iblis tertawa. Sebuah kata, parah, muncul di kehampaan, dan dengan kekuatan penghancur, kata itu bergegas menuju Kinfei yang. Kinfei yang maju selangkah dan menebas dengan pedang panjangnya yang berwarna darah. Ledakan. Diringi dengan suara yang memekakan telinga, kata putus hancur berkeping-keping. Namun, Kinfei yang juga terpaksa mundur. Pedang panjang berwarna darah di tangannya juga hancur berkeping-keping dengan dentang. Ini benar-benar leher dan leher. Wajah Kinfei yang dipenuhi rasa tidak percaya. Untuk dapat melawan formula ilahi enam kata, jelas bahwa formula pembunuhan enam kata telah melampaui formula naga iblis dan merupakan formula tingkat legendaris. Meskipun formula pembunuhan enam kata masih kalah dengan formula ilahi enam kata dalam hal level, budidaya leluhur iblis lebih tinggi daripada miliknya. Dengan kata lain, formula ilahi enam kata telah kehilangan keunggulannya di hadapan leluhur iblis. Dia tidak tahu bagaimana leluhur iblis bisa memiliki formula pembunuhan yang begitu mengerikan. Leluhur iblis mengejek, seberapa kuat formula pembunuhan enam kata tingkat legendaris. Apa yang terjadi dengan formula pembunuhan enam kata ini? Kinfei yang mengerutkan kening. Rahasia surga tidak dapat diungkapkan. Namun, ada satu hal yang bisa ku beritahukan padamu. Formula pembunuhan enam kata sugeming yang diturunkan kepadanya oleh saya. Kata leluhur iblis. Diturunkan. Kinfei yang terkejut. Itu benar. Bukan hanya orang mati saja yang bisa meninggalkan warisan. Yang hidup juga bisa melakukan hal yang sama. Sama seperti formula naga iblis nenek moyangmu. Leluhur iblis mencibir. Kinfei yang mengangguk menyadari dan berkata, Kalau begitu, bisakah saya juga mewariskan formula ilahi enam kata? Terlalu naif. Meninggalkan warisan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Kamu harus memahaminya secara menyeluruh. Dengan kata lain, hanya dengan memahami formula ilahi secara menyeluruh, Anda dapat menyebarkannya kepada orang lain. Izinkan saya bertanya, apakah Anda sudah memahami formula ilahi enam kata? Kata leluhur iblis. Kinfei yang terdiam. Formula ilahi enam kata, dia tidak memahaminya, tetapi menyalinnya. Dia sama sekali tidak memahami makna mendalamnya. Namun, dia sudah sepenuhnya memahami formula pertempuran. Karena saat itu, dia mengandalkan formula pertempuran untuk secara paksa menerobos belenggu dan melangkah ke alam dewa palsu. Dengan kata lain. Di antara formula ilahi enam kata, satu-satunya yang bisa diturunkan adalah formula pertempuran. Leluhur iblis berkata lagi, Lagi pula, formula ilahi yang menantang surga, apakah kamu bersedia mewariskannya kepada orang lain? Mengapa tidak? Kinfei yang mendengus dingin. Leluhur iblis berkata, Jika itu masalahnya, berikan padaku sekarang. Eh! Kinfei yang tercengang. Lihat, aku masih tidak sanggup melakukannya. Manusia itu egois, kata Yezichen. Jangan membuat dirimu terdengar hebat. Leluhur iblis mengejek. Ketika Kinfei yang mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan cibiran. Metode provokasi tercelah seperti itu juga bisa menjebaknya ke dalam perangkap. Apakah dia mengira dia idiot? Sepertinya aku masih harus mengambilnya sendiri. Formula Kecepatan Leluhur iblis mengambil langkah maju, dan kecepatannya tiba-tiba meroket. Kinfei yang juga menggunakan formula gerakan dan menyerang leluhur iblis. Segera, dia menemukan bahwa kecepatan leluhur iblis saat ini tidak lebih lambat dari kecepatannya. Seperti yang dikatakan para iblis batin, berapa banyak lagi trik yang dilakukan orang ini. Keduanya bertemu dalam sekejap. Ledakan. Dentang. Ini adalah konfrontasi formula ilahi yang menentang surga. Apakah itu formula ilahi enam kata Kinfei yang atau formula pembunuhan enam kata leluhur iblis, semuanya ditampilkan secara ekstrim. Di langit malam yang gelap, suara gemuruh tidak ada habisnya, dan aura destruktif meraung ke segala arah. Tidak jauh. Iblis batin, yang terbaring dalam kehampaan, sama sekali tidak menyadari semua ini, dan hatinya jatuh ke dalam kegelapan yang dalam. Tapi tiba-tiba, tangannya yang lemas tiba-tiba mengepal. Aku adalah iblis batin. Inkarnasi kejahatan. Bagaimana aku bisa ditelan oleh keputus asaan? Enyah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan matanya yang merah darah seperti dua bulan darah. Dengan suara gemuruh, aura pembunuh yang mengerikan meledak. Apa? Iblis batin benar-benar berjuang keras. Leluhur iblis terkejut. Seberapa mengerikankah tekad kedua orang ini? Kamu sebenarnya ingin menggunakan keputus asaan untuk membuatku menghancurkan diri sendiri. Kamu benar-benar naif. Iblis batin menarik kembali pandangannya dan menoleh untuk melihat leluhur iblis, mata merah darahnya penuh dengan ejekan. Suara mendesing. Saat berikutnya. Dia seperti dewa pembunuh, menggunakan formula gerakan, dan aura pembunuh di tangannya melonjak, mengembun menjadi pedang berwarna merah darah dan menyerang ke arah leluhur iblis. Hati leluhur iblis tenggelam. Dia berpikir bahwa iblis batin akan ditelan oleh mata keputus asaan. Dengan cara ini, dia hanya perlu menghadapi Qin Fei yang sendirian. Tapi sekarang, iblis batin telah terbangun. Dan kekuatan iblis batin tidak kalah dengan kekuatan Qin Fei yang dengan kata lain. Begitu iblis batin bergabung dalam pertempuran, situasinya akan segera berubah. Seperti yang diharapkan. Ketika iblis batin menyerang, leluhur iblis langsung berada dalam bahaya. Pada saat yang sama. Simakun, wanita berbaju hitam, kirin kayu, kirin emas, dan kirin bumi juga berada dalam bahaya. Blut Kirin memiliki dua artefak kelas tertinggi, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari milik Simakun. Jadi, menghadapi serangan gila Blut Kirin, Simakun sudah agak tidak berdaya. Tak perlu dikatakan lagi, Tang Hai. Dengan kecepatannya yang mengerikan, tidak masalah baginya untuk bertarung satu lawan dua. Metode Zhao Tai Lai relatif biasa-biasa saja. Tetapi, dia memiliki semangat yang menolak untuk mengakui kekalahan, dan semangat juangnya semakin kuat semakin dia dikalahkan. Semangat dan semangat juang inilah yang membuatnya tidak takut mati, dan kekuatan tempurnya mencapai 120%. Terima kasih telah menonton!